Siaowen membantu Yiren dengan menghilangkan alkohol dalam jumlah berlebih dengan kemampuan generasi yang dimilikinya, tetapi hanya itu yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa menghentikan Shue Feng dari melakukan hal-hal nakal dengan Wu Ying bahkan jika dia ingin lebih dari Yiren. Siaowen tidak keberatan jika dia membiarkan mereka bergabung. Masalahnya bukan dia yang melakukannya, tetapi Yiren masih di jamuan makan dengan banyak orang hadir. Siaowen dan Yiren bahkan mempertimbangkan untuk pergi sampai semuanya selesai tetapi pada saat itu, Mawar Merah yang sibuk bersosialisasi dengan investor besar lainnya, akhirnya menemukan waktu untuk mendekati mereka. Melihat tidak ada Shue Feng dengan mereka, dia berperilaku lebih santai dan bertanya, ada apa? Di mana Tuan Muda, dia akan jauh lebih hormat jika dia tahu asal-usul Siaowen tapi Siaowen sedang tidak ingin berdebat dengannya. Dia pergi sebentar, dia harus kembali sebentar, Siaowen memberitahu, sambil menuang segelas untuk dirinya sendiri. Bahkan jika Yiren harus berhenti, dia tidak berencana untuk melakukannya. Dengan metabolisme tubuhnya, itu tidak akan lama sebelum alkohol diekstraksi dari tubuhnya sendiri. Oh, tidak apa-apa, aku datang ke sini untuk mengundang kalian untuk pelelangan yang akan dimulai dalam 15 menit. Aku sudah menyiapkan kursi terbaik untukmu, Retros tidak menggali lebih dalam puas dengan informasi seperti itu dan bertanya, apakah anda keberatan mengikutiku? Petik 2, tentu, Shue Feng bisa datang nanti. Lan, ambil kakakmu. Siaowen mengangguk, berpikir akan lebih baik untuk benar-benar duduk sebelum kaki Yiren menyerah. Wu Lan juga bertindak cepat menarik kakaknya menjauh dari makanan yang menimbulkan banyak keluhan darinya, tetapi ketika dia melihat ada orang lain dalam kelompok mereka, dia berhenti, tahu itu bukan hak untuk memprotes. Lagipula itu adalah makanan mawar merah dan dia makan sebagian besar. Mereka perlahan berjalan menuju semua orang, melewati mereka yang masih berbicara dengan gelas anggur di tangan mereka, tetapi mereka tidak bisa lepas dari menerima beberapa tatapan aneh pada wajah merah Yiren. Tentu saja, pemikiran mereka adalah dia sudah mabuk sehingga mereka tidak terlalu memikirkannya. Hanya ada beberapa sofa bundar tepat di depan kaca di tingkat terendah dengan pandangan terbaik ke tahap lelang. Retros tidak berbohong ketika dia berkata dia menyiapkan tempat terbaik untuk mereka. Dengan bagian belakang tinggi sofa yang menopang kepala mereka, mereka memiliki privasi di sini yang merupakan yang paling mereka butuhkan sekarang. Itu juga cukup besar untuk memuatkan namnya. Ada juga sebuah meja tepat di depan mereka di mana mereka dapat menempatkan minuman dan makanan yang sangat nyaman. Mawar merah memberi mereka kristal hijau kecil sebelum berkata, Jika Anda perlu sesuatu panggil saja seorang pelayan dan mereka akan membawakan apa yang Anda butuhkan. Saya harus bersiap karena saya yang mengarahkan tindakan. Beri tahu Tuan Muda bahwa ia bisa beli apapun yang dia inginkan jika dia tertarik pada apapun. Dia hanya perlu menuangkan rohkinya ke dalam kristal dan benda itu akan menjadi miliknya. Juga, suara dari pelelangan akan dikirim setelah dimulai. Petik 2, Xiaowen tahu persis apa itu karena dia punya banyak dari mereka. Itu hanya kristal informasi jarak dekat yang cukup untuk komunikasi di gedung yang sama. Dia hanya mengangguk menerima kristal yang tidak peduli untuk berpikir lebih dalam. Xiaowen tidak mengharapkan harta apapun keluar dalam pelelangan. Ketika Mawar Merah meninggalkan mereka sendirian setelah memberi mereka senyum tenang, dia berjalan menuju pintu keluar jamuan makan, berpikir sudah waktunya untuk mempersiapkan tetapi dia dihentikan oleh seorang gadis muda yang dikenalinya sebagai putri pedagang. Kin, Nona Ros, apakah Anda melihat Tuan Muda Suefeng? Dia berjanji untuk minum anggur dengan saya tetapi saya tidak dapat menemukannya. Ning bertanya tanpa berbelit-belit. Dia ingin menggunakan waktu lelang mulai untuk mencuri dia dari para wanitanya, tetapi tiba-tiba dia menghilang dari bidang pandangnya. Oh, dia pergi dari jamuan makan malam dengan wanita itu. Dia akan segera kembali, jangan khawatir. Maaf, aku harus bersiap-siap. Bersenang-senanglah di pesta. Red Rose tidak berpikir terlalu banyak mengatakan kebenaran sebelum melewatinya. Pergi ke pelelangan juga. Terima kasih, semoga sukses, Nona Ros. Ning tidak keberatan dengan tingkah lakunya ketika dia mengucapkan terima kasih atas informasinya. Itulah tepatnya yang ingin dia ketahui. Melihat ayahnya sudah bergerak ke barisan depan, dia tidak mengikutinya dan malah menyelinap keluar dari jamuan tepat setelah mawar merah pergi. Titik, 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 titik. Ah, sejak kapan kamu menjadi begitu baik? Suefeng bertanya terengah-engah ketika tangannya bergerak ke kepala Wuying, membantunya dengan ringan dengan gerakannya. Layanan kesenangan terakhir yang dia berikan kepadanya sangat bagus, tapi kali ini, dia benar-benar menaungi penampilannya sebelumnya. Hei hei, aku tidak tahu apa maksudmu, aku selalu sebagus ini. Wuying menjauh darinya dan terkikik sambil menggoda ujung dengan lidahnya. Dengan motivasi yang cukup, seseorang dapat menciptakan keajaiban. Untuk membuktikan bahwa kata-katanya benar, dia perlahan melebarkan bibirnya, menelan lebih dalam dan lebih dalam sampai seluruh poros masuk ke dalam tenggorokannya. Dia tidak lupa untuk menggoda basisnya dengan lidahnya sebelum akhirnya menariknya keluar, kembali ke mengisap kuat dengan struk tangan tambahan. Lihat? Aku bisa pergi jauh-jauh tanpa masalah, kata Wuying bangga sambil terus mengelus dengan tangannya sambil berdiri dan duduk di pangkuan Suefeng lagi. Dia tidak menunggu kata-katanya saat dia meluncurkan serangan di lehernya dengan ditarik kembali seolah-olah sudah siap untuk ciumannya. Dia memiliki keinginan untuk menggigitnya dan menyedot darahnya, tetapi wajah memarahi Suefeng muncul di benaknya, menghalangi pikiran itu. Pelelangan mungkin akan segera dimulai. Kita harus segera selesai, Suefeng memberitahunya dengan enggan, ingin tinggal bersamanya sepanjang malam seperti ini. Wuying menyegel bibirnya dengan tangan kecilnya sebelum dia mengatakan apa-apa lagi dan berbisik sambil menggigit telinganya. Aku belum selesai, aku perlu membuatmu memohon lebih banyak setelah kita selesai. Dengan kata-kata ini, dia mengulurkan tangan dan menarik celananya ke bawah sambil tetap memegangi bibirnya, memaksanya untuk tetap diam. Dia mulai menjelati tangannya untuk mengusirnya, tetapi dia tidak keberatan sama sekali. Tetap seperti itu, kamu harusnya hampir selesai. Aku akan membuatmu merasa baik. Wuying tersenyum main-main pada permainannya dan mengarahkan staffnya yang panas dengan tangannya, sebelum mendorongnya tepat di dalam dirinya dengan satu dorongan dari pantatnya. Oh, begitu saja, Wuying mengerang pelan merasakan ujung menggigit jauh di dalam dirinya. Sama seperti biasanya, Suefeng bisa mengisinya sepenuhnya. Dengan cepat menggerakkan tangannya dengan bibirnya, Wuying mulai merayap di atasnya atas dan ke bawah, menyenangkan bukan hanya dirinya tetapi juga dirinya sendiri. Dia tidak perlu bertanya dan Suefeng sudah mulai membantunya dengan lengannya. Kemejanya diambil darinya ketika dia meluncur ke atas di tubuhnya, mengungkapkan ceria yang hanya dia yang bisa menyentuh dan bermain dengan lidahnya seperti yang dia inginkan. Yang bagian atasnya hilang, dia dengan cepat memeluk kepalanya ketika dia menekankan bibirnya padanya yang tegak sementara pinggangnya terus membanting ke pangkuannya dengan kekuatan yang lebih kuat setiap kali. Merasakan kejantanan pria itu mengamuk di dalam dirinya sambil bergerak-gerak dan mengenai dindingnya, dia tiba-tiba menyeretnya ke samping, memaksanya untuk berbaring di sofa. Dengan bibirnya masih terhubung dengan bibirnya, dia melanjutkan pertempurannya tanpa memberinya kesempatan untuk mengendalikan momen mereka. Maham, tiba-tiba Sue Feng berseru seolah-olah dia melihat sesuatu dan menarik bibirnya, berteriak pelan, seseorang akan datang, dia melepaskan spirit awarenessnya sebelumnya dan kebetulan itu adalah ide yang bagus. Sayangnya, Wu Ying tidak peduli tentang itu dan terus bekerja dengan pantatnya, membuat Sue Feng merasa bahwa batasnya sudah dekat. Ah, jangan khawatir tentang itu, kita sangat dekat, ayo kita raih bersama-sama. Wu Ying mengerang keras ketika dia memukul dada dan memohon sambil memberinya ciuman satu per satu. Dia bisa merasakan seseorang mendekat tetapi dengan Wu Ying seperti itu, dia tidak bisa menolaknya dan Sue Feng tahu dia terlalu dekat dengan ledakan terakhir untuk berhenti sekarang. Sial, ada seseorang di depan pintu, mencoba mendengarkan melalui pintu, Sue Feng mengutuk dalam benaknya dan hanya memegang kepala Wu Ying sehingga dia tidak akan menarik darinya lagi erangan lagi. Maham, itu tidak menghentikannya untuk mengeluarkan suara yang ditekan ketika Sue Feng akhirnya meledak di dalam dirinya, melepaskan bijinya dengan setiap dorongan. Pada saat itu, pegangan pintu bergerak ke bawah seolah-olah seseorang mencoba membukanya, tetapi untungnya, mereka dikunci. Tepat ketika Sue Feng berpikir orang itu akan menyerah, mereka mendengar suara wanita muda berteriak melalui pintu, Siapa di sana? Nona Ros tidak mungkin ada di sini. Apakah aku gadis yang baik? Wu Ying berbisik manis saat dia akhirnya menarik bibirnya menjauh dari Sue Feng. Mereka telah terhubung untuk sementara waktu tetapi mereka masih tidak terpisah satu sama lain mengetahui bahwa ada seseorang yang menunggu di luar pintu. Pinggangnya masih melekat erat di tubuhnya dan dia sepertinya tidak berencana pergi kemanapun dalam waktu dekat. Bagian dalam tubuhnya perlahan menyerap nutrisinya sambil menikmati kekerasan memeluk dindingnya dengan kuat. Se, Sue Feng menyuruhnya lembut dan mengangkat dirinya dengan dia di lengannya. Dia tidak ingin melepaskannya dengan erat memeluknya sambil mengisap lehernya. Bolehkah aku mendapat hadiah? Aku menyenangkan, sedikit saja sudah cukup. Wu Ying bertanya pelan ketika dia menjilati lehernya, menunjukkan keinginannya untuk mencicipi sebagian darahnya. Huh, tapi hanya sedikit, Sue Feng tidak bisa menahan nafas, tidak benar-benar menikmati perasaan darahnya disedot, tetapi akhirnya setuju. Jika itu bisa membantu meningkatkan kekuatannya maka apa pengorbanan kecil ini? Oke, hanya sedikit, Wu Ying mengangguk bahagia dan tidak menunggu lagi, menggigit kulitnya dengan ringan yang menghasilkan sayatan kecil. Sue Feng berpikir bahwa dia akan menghisap darahnya seperti vampir tapi dia benar-benar terlihat lucu, menghisap sedikit jumlahnya sambil menjilati luka dengan lidahnya. Saat dia santai, merasakan darah mengalir keluar dari tubuhnya, Wu Ying menarik diri dan menutup lukanya dengan jarinya, berbisik dengan manis ke telinganya. Aku sudah selesai. Kenapa kamu dilakukan begitu cepat? Sue Feng tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku menabung untuk nanti, bisakah aku mendapatkan jumlah kecil tetapi lebih sering? Aku hanya ingin menenangkan keinginanku, Wu Ying menjelaskan ketika dia akhirnya berdiri, duduk di sebelahnya sambil meliriknya dengan hangat. Dia entah bagaimana merasa seolah-olah dia memperlakukannya seperti wadah darah tetapi dia tidak bisa marah padanya. Sue Feng setuju ketika dia menepuk kepalanya. Baiklah, tapi kamu harus bertanya padaku lebih dulu setiap kali, sebelum menambahkan ketika dia menyadari bahwa wanita itu mulai pergi, dia pergi. Mari kita pergi juga karena pelelangan mungkin sudah dimulai. Dia berdiri untuk menarik celananya tetapi Wu Ying mengulurkan tangan untuk menghentikannya dan tiba-tiba kejantanannya sekali lagi merasakan lidahnya yang hangat. Setelah beberapa jilatan lembut, dia tersenyum dengan main-main menarik celana untuknya dan berkata, sekarang kamu sudah bersih, kita bisa pergi. Ketika Sue Feng dan Wu Ying kembali ke ruang perjamuan dari waktu yang menyenangkan, mereka melihat bahwa semua orang duduk di kursi mereka, menonton pelelangan yang sudah dimulai. Mereka bahkan bisa mendengar suara mawar merah yang menghadirkan berbagai artefak dan item di panggung utama. Mereka dengan cepat menemukan kelompok mereka dan berjalan, berusaha untuk tidak menghalangi pandangan siapapun, tetapi sulit dilakukan mengetahui bahwa mereka harus melewati kursi semua orang untuk sampai ke depan. Ketika Sue Feng menyelinap ke depan sambil memegang tangan Wu Ying, dia melihat seseorang mengawasinya dan menemukan bahwa itu adalah gadis yang berbohong dari sebelumnya, Ning. Dia tidak terlalu memikirkannya dan memalingkan pandangannya bertanya pada gadis-gadis itu ketika dia sampai di sofa depan, apa yang kita lewatkan. Sue Feng, Yiren berseru ketika dia melihatnya dan itu mengingatkan semua orang di sekitar mereka, tetapi dia tidak peduli dan menariknya untuk duduk di sebelahnya. Hanya ada ruang untuk satu orang untuk duduk di sisi ini tetapi Wu Ying tidak keberatan, sebaliknya duduk di sebelah Xiao Wen. Dia sudah punya waktu bersamanya dan Yiren pantas mendapatkannya sendiri. Kamu tidak ketinggalan banyak, hanya ada mainan yang dijual di pelelangan ini. Jika kamu ingin artefak yang lebih baik, aku selalu bisa mendapatkannya dari keluargaku. Mari kita lihat berapa banyak pil yang akan dijual dan kembali ke kamar kita untuk mendapatkan malam. Xiao Wen menjawab pertanyaannya dengan wajahnya yang masih merah di bawah pengaruh anggur tetapi dia masih memiliki kendali penuh. Xiao Wen sudah mengerti bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan cara dia bertindak sehingga dia memutuskan untuk mengubah caranya. Dia punya waktu untuk memikirkannya sementara dia pergi dan sudah memikirkan rencana bagus yang bisa dia lakukan nanti. Baiklah, maaf kau harus menunggu. Su Feng mengangguk dan berbalik di Yiren, mencium kepalanya, meminta maaf dengan tulus. Yiren hanya memeluk lengannya lebih erat dan memohon dengan tenang, bawa aku bersamamu lain kali, oke. Su Feng sebenarnya merasa tidak enak untuknya, dan berjanji pada dirinya sendiri untuk memberikan lebih banyak perhatian padanya di masa depan, oke, aku janji. 200 ribu spirit seton kelas rendah untuk terakhir kalinya, dan dijual kepada pria dengan nomor 210. Selamat atas memenangkan pedang frost hitam peringkat 5, saat Su Feng fokus pada panggung dia mendengar hitam berukuran sedang pedang dijual. Dia tidak terlalu memikirkannya dan hanya fokus berbicara dengan para wanita. Hanya ketika tiba saatnya pil-pilnya akhirnya dijual, dia mencoba mendengarkan. Dia tahu bahwa seseorang dari perjamuan ini akan membeli mereka mengetahui bahwa mereka sebenarnya sangat berharga di sini di wilayah timur. Semuanya, aku ingin memperkenalkan harta karun terbaik kami yang kami percayai untuk dilelam oleh pelanggan khusus hari ini. Retros menenangkan seluruh aula dengan tangannya ketika enam pelayan cantik memasuki merawat dua peti kecil dengan masing-masing tangan sebelum meletakkannya di platform yang disiapkan. Membuka salah satu peti, Retros mengeluarkan cincin penyimpanan dari dalam dan memperkenalkan harta ketika dia mulai. Mengeluarkan kantong pil, di dalam setiap peti, ada cincin penyimpanan yang berisi 120 pil, masing-masing peringkat 5 berkualitas sempurna. Petik 2, dia berhenti sejenak untuk membiarkan kata pengantar itu masuk ke dalam pikiran semua orang dan melanjutkan, setiap kantong berisi 10 pil dari jenis yang sama dan kami akan melelang 10 set. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya dan tas terbuka, penuh aroma, yang dengan cepat menyebar ke seluruh aula lelang, mengejutkan semua orang. Seperti yang mungkin kamu cium, pil itu asli dan sudah diuji olehku secara pribadi. Sebagai seorang alkemis kelas 5, aku bisa memastikan bahwa pil itu benar-benar asli. Saat Retros berbicara, kerumunan mulai mengangguk, membenarkan kata-katanya. Semua orang ingin menawar pil sampai mereka mendengar mawar merah kata-kata berikutnya yang membunuh antusiasme mereka. Harga awal untuk setiap set adalah 100 batu roh tingkat tinggi. Seseorang di kerumunan berteriak segera, jelas kesal dengan harga yang keterlaluan, 100. Apakah saya baru saja mendengarnya? Apakah itu skam? Ini 1 juta spirit seton bertingkat rendah. Seseorang pasti bisa menjalani kehidupan mewah dengan uang seperti itu. Petik 2 Bahkan dengan teriakan pria itu, masih banyak yang tahu bahwa harga seperti itu normal dan bahkan di bawah pasar sehingga mereka tidak mengeluh. Sampai mereka mendengar mawar merah kata berikutnya, juga jenis pil akan disembunyikan. Orang hanya akan mengenal mereka setelah pembelian berhasil. Apakah kamu bercanda? Harganya sangat tinggi, tetapi kita bahkan tidak tahu apa yang kita beli. Apa omong kosong ini? Orang lain menangis karena ketidakadilan dan lebih banyak mengikuti. Red Cross hanya tersenyum misterius dan berseru, biarkan penawaran dimulai. Di dalam jamuan, seorang pelayan mendekati area tempat duduk dari samping dan mengumumkan, Jika ada yang mau bertaruh, silakan dan teriak taruhan Anda. Saya akan dengan cepat memberikannya kepada Nona Rose. Salah satu pedagang di perjamuan jelas tidak tahu harga pil peringkat lima saat ia dengan cepat berkata keras sehingga semua orang bisa mendengarnya. Siapa yang akan membayar seratus batu roh tingkat tinggi untuk pil yang tidak diketahui? Dia pasti sakit di kepala. Petik dua, sayangnya, Ayah Ning tidak memiliki pendapat yang sama tentang hal itu dan memanggil tawaran pertama. Menutup pedagang yang menangis, saya menawar seribu. Seribu tawaran dari perjamuan tamu sejak awal. Ada yang mau, dua ribu dari tamu lain. Ada yang mau bersaing dengan, dua ribu seratus. Red Cross melaporkan tawaran pertama kepada orang banyak, menunjukkan bahwa ada minat seperti yang diharapkan, tetapi sebelum dia bisa berakhir, dua lainnya mengikuti satu demi satu. Itu tidak hanya mengejutkan kerumunan pedagang kecil tetapi juga tembakan besar di perjamuan. Ada dua orang yang saling menawar, menarik dalam jumlah besar sehingga mereka langsung berpikir keduanya merencanakan sesuatu. Mereka tahu harga pil adalah satu batu roh tingkat tinggi, tetapi tidak semua orang memiliki pengetahuan tentang kurangnya pasokan dari keluarga besar. Hanya mereka yang memiliki koneksi yang memiliki informasi seperti itu. Salah satunya adalah Ayah Ning bersama pasangannya dan yang lainnya menjadi pedagang gemuk. Bahkan pria yang sebelumnya mengeluh menjadi curiga berkomentar, entah ada yang salah dengan kepala mereka atau mereka tahu sesuatu. Ketika semua orang berpikir tentang apa itu bisa, pertempuran berlanjut dan set pertama dijual kepada Ayah Ning dengan harga dua ribu lima ratus. Semua orang memiliki mata yang lebar ketika mereka mendengar tawaran terakhir dan mata mereka hanya melebar lebih banyak setelah set berikutnya langsung dilelang dengan tawaran awal yang sama dengan yang pertama kali dibeli. He he, masing-masing sudah lima set dijual seharga dua ribu lima ratus. Kurasa itu bukan ide yang buruk untuk tinggal. Bagaimana menurutmu, Sue Feng menyeringai mengetahui dia baru saja mendapatkan lebih dari dua belas ribu spirit seton. Dia bisa menukar jumlah batu takdir yang sama setelah dia menyerahkannya ke nua yang membuatnya sangat gembira. Jangan begitu sombong. Kamu harus membayar semuanya mulai sekarang dengan uang ini. Aku pasti membeli banyak anggur dengannya. Xiao Wen menyeringai dan dengan cepat mengklaim kepemilikan sebagian dari uangnya, tapi Sue Feng tidak punya masalah dengan itu. Dia masih memiliki sekitar sembilan kali lebih banyak dari pil-pil itu yang dia selalu bisa jual untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Masa depan melukis dirinya dengan cerah di depannya. Sudah membeli lima set, mawar merah tersenyum dan mengumumkan rahasia lain yang dia lupa sebutkan. Saya juga ingin menunjukkan bahwa semua pil itu berasal dari keluarga paling bergensi di wilayah tengah. Tidak akan ada kesempatan lain untuk Anda untuk mendapatkannya di sini. Petik 2. Dua kata itu, wilayah tengah, menciptakan kegemparan di hati semua orang ketika mereka menatap pil dengan keinginan. Bahkan jika mereka tidak akan menggunakannya untuk diri mereka sendiri, memiliki pil seperti itu akan membawa siapapun status yang bagus. Karena itu, beberapa pedagang kaya bergabung dalam pertempuran untuk pil hanya untuk mendapatkan mereka untuk ditambahkan ke koleksi mereka. Sayangnya, bahkan dengan itu, ayah Ning terus membelinya dengan harga lebih tinggi dari 3.000 spirit seton tingkat tinggi. Benar-benar harga tinggi yang membuat orang lain ragu untuk melanjutkan. Sebagai ayah Ning terus membeli semua set dengan pasangannya, ketika hanya ada satu yang tersisa, para pedagang tidak bisa membantu tetapi berdiri dari kursinya dan berteriak dalam perjamuan. Kinbai. Katakan kepada kami, apa yang terjadi dengan pil ini? Mengapa kalian membeli semuanya dengan harga tinggi? Itu lebih dari 20 batu roh tingkat tinggi per pil. Petik 2. Hehe, kurasa aku bisa memberitahu kalian sekarang bahwa kita sudah kehabisan dana. Dua keluarga terbesar di wilayah tengah berperang satu sama lain. Orang yang merupakan pemasok utama pil akan mulai berhenti mengirim peringkat 5 pil dan di atas di luar wilayah tengah. Anda tidak akan bisa mendapatkannya dimanapun di sini dan saya pikir harga setiap pil akan meroket. Anda mungkin bisa membayangkan bagaimana hal itu akan mempengaruhi pasar. Bersenang-senang dalam penawaran, ayah Ning tertawa dan akhirnya memberitahu semua orang rahasianya. Saat dia hendak duduk, dia melirik Sue Feng yang kebetulan melihat ke arahnya dan tersenyum dengan anggukan, sebelum menghilang di balik tepi sofa. Dia tahu bahwa pil-pil itu berasal dari kami dan menginginkan lebih. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk berteriak kepadamu dan membuatmu mendapatkan lebih banyak uang. Berharap itu akan meningkatkan hubunganmu. Sebelum dia bisa bereaksi, Wulan yang duduk di tengah sofa menganalisis situasi untuknya sambil menyesap minuman buah yang dipesannya. Mehem, aku bisa mengetahuinya. Dia cukup licik, tapi itu bagus untukku. Semakin banyak uang semakin baik, Sue Feng mengangguk, membenarkan informasinya dan duduk dengan santai, mengetahui sepotong uang lain akan masuk ke dalam sakunya. Dia suka bisa membeli apapun yang dia inginkan. Tentu saja, yang lain yang hadir di ruang perjamuan tidak setenang Sue Feng. Mereka dengan cepat menciptakan desas-desus saat mereka berbicara satu sama lain, dengan cepat berusaha mencari pasangan untuk membeli pil. Mereka tahu bahwa jika kata-kata Kinbae benar, harga pil peringkat 5 akan meroket hingga 100 atau bahkan 200 batu roh tingkat tinggi per pil. Mereka cukup bersedia untuk percaya bahwa, mengetahui bahwa dia telah menghabiskan lebih dari 24 ribu yang merupakan sejumlah besar uang untuk pedagang seperti mereka. Ketika Retros memulai pelelangan untuk set terakhir, semua orang mulai menawar dengan gila-gilaan, menyebabkan harga mencapai 6 ribu dalam hitungan menit. Mereka masih akan mendapat untung jika mereka membelinya di bawah 10 ribu yang menyebabkan mereka bertahan sampai akhir. Hanya pedagang gendut yang ragu-ragu mengajukan penawaran setinggi ini karena dia juga tahu desas-desus bahwa kedua keluarga sedang berperang, tetapi juga mendengar bahwa perang dapat berakhir dengan sangat cepat dan persediaan pil dapat segera kembali. Itu pertaruhan berisiko tinggi yang tidak ingin dia lakukan. Tanpa informasi itu, ia akan seperti yang lain, menawar hingga 9 ribu untuk pil dalam jumlah kecil ini. Ketika Sue Feng mendengarkan tawaran yang meningkat setiap detiknya, Ning tiba-tiba datang ke gerai mereka dan memberi tahu dengan manis, Sue Feng, ayahku ingin berbicara bisnis denganmu. Bisakah kamu membantuku dan mengikuti aku? Kelompok Sue Feng langsung memelototin Ning, tetapi dia tidak keberatan dan terus tersenyum pada Sue Feng. Dia menghela nafas, tidak ingin pergi tetapi dia masih akan didekati oleh ayahnya nanti, jadi dia sebaiknya melakukannya sekarang. Sue Feng menepuk kepala Yiren dan berdiri setelah memberi tahu mereka, aku akan pergi dan kembali sedikit. Tidak akan lama, mereka memiliki sedikit kekhawatiran di mata mereka, tetapi mengetahui bahwa Sue Feng memahami kebenaran tentang Ning, mereka membiarkannya pergi. Dengan penawaran yang sedang berlangsung, Sue Feng mendekati sofa Kinbei yang tidak jauh dari mereka dengan Ning mengikuti di belakangnya, memiliki senyum bahagia di wajahnya. Tuan, Anda ingin berbicara dengan saya? Apa yang Anda inginkan? Sesampainya di meja, Sue Feng bertanya dengan senyum tenang, menatap lurus ke mata pria dewasa. Kinbei tidak terkejut dengan disposisi Sue Feng karena dia sudah memperlakukannya sebagai seseorang yang setara dengannya. Dia adalah seorang kultifator dengan akses ke wilayah tengah dan dengan itu saja, dia cukup layak untuk membuat kesepakatan dengannya. Aku Kinbei, putriku memberitahuku tentangmu dan aku ingin bertemu denganmu. Bisakah kau duduk bersama kami sebentar? Aku ingin melamarmu. Kinbei tersenyum dan berbicara dengan suara yang terkumpul, menunjuk ke ruang kosong di sebelah kirinya. Sue Feng tidak duduk dan malah bertanya langsung, kamu ingin membeli lebih banyak pil, kan? Sue Feng tidak ingin menjual mereka lagi karena itu akan menciptakan lebih banyak petunjuk padanya. Jika Kinbei mulai menjual pil peringkat lima yang berasal dari keluarga Tang, dia mungkin menjadi sasaran para ahli keluarga Tang di wilayah Paskah dan diminta untuk menunjukkan di mana dia mendapatkannya. Itu jelas bukan kepentingan Sue Feng. Kinbei menyipitkan matanya mengetahui bahwa dia tertangkap basah dan menertawakannya sambil melepaskan penghalang tipis di sekitar mereka yang akan menekan suara mereka dan berkata dengan tenang, kamu menebak dengan benar. Saya sudah memiliki pembeli di Kerajaan Pedang Suci yang akan membayar banyak untuk mereka. Apakah 80 spirit seton tingkat tinggi per pil baik untuk Anda? Petik 2 Aku belum setuju untuk menjual apapun. Bagaimana jika aku bilang aku tidak punya pil lagi? Semua yang kulelang sekarang adalah seluruh persediaanku. Aku minta maaf. Sue Feng menggelengkan kepalanya, menyangkal memiliki lagi pil dan memutuskan untuk pergi dengan kata-kata itu, tetapi Ning menghalangi jalannya menatapnya dengan senyum polos sementara ayahnya berteriak, tunggu. Biarkan aku mengusulkan kesepakatan lain. Iya, Sue Feng memalingkan kepalanya karena penasaran karena hampir tidak ada apapun yang bisa meyakinkannya. Putriku sangat menyukaimu. Bagaimana kalau aku membiarkanmu menikahinya dengan imbalan menjual semua pilmu padaku? Dia sudah menyetujui itu. Kinbei mengajukan usul lain, kali ini bahkan menempatkan putrinya di telepon, tetapi itu tidak mengejutkan Sue Feng. Melihat Sue Feng berdiri diam, dia menambahkan, Putriku benar-benar cantik. Melihat kelompokmu di sana, sepertinya kamu suka kecantikan, jadi tolong pertimbangkan ini. Sue Feng melirik Ning yang tersenyum sebelum bertanya kepada Kinbei dengan tatapan tajam, jadi putrimu melihatku untuk pertama kalinya hari ini dan sudah ingin menikah denganku. Bukankah itu abnormal? Aku juga tidak suka tindakan membeli orang. Mereka bukan benda. Petik 2, kata-katanya pada dasarnya dimaksudkan untuk mengingatkan Ning agar tidak menjual dirinya begitu murah, tetapi mereka jelas tidak mengerti karena Kinbei hanya mengangkat bahu sebagai tanggapan, mengatakan atas nama putrinya, dia jatuh cinta padamu sehingga tidak ada yang bisa kulakukan. Kau kalian akan terlihat baik bersama. Petik 2, Sue Feng hanya bisa menghela nafas dan berhenti bersikap baik, menyangkal dia dengan pasti, bahkan jika saya memiliki lebih banyak pil, Anda jelas tidak punya uang sekarang. Saya tidak akan menunggu Anda untuk menjual pil sehingga Anda dapat beli lagi. Saya akan meninggalkan kota ini dan saya tidak akan kembali. Saya tidak menjual pil. Selamat tinggal. Petik 2, melihatnya mencoba melewatinya, Ning sekali lagi menghalangi jalannya dan berseru dengan sedih. Apakah aku tidak cukup cantik untukmu? Aku bisa melayanimu dengan sangat baik. Ketika dia mencoba menyentuh dadanya, Sue Feng menangkap tangannya, meremasnya dengan kuat sebelum berbisik ke wajahnya sambil menatap dengan dingin. Aku tidak bodoh. Berhentilah bertindak dan keluar dari jalanku sebelum aku membunuhmu. Dengan kata-kata itu, dia mendorongnya ke samping dan memecahkan penghalang tipis dengan satu pukulan, meninggalkan stan mereka tanpa melihat ke belakang. Ning sedang menatap punggungnya saat dia berjalan menjauh darinya, tapi wajahnya tidak memiliki kemarahan, melainkan kebahagiaan. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa bersemangat dan sekarang dia ingin dia lebih dari sebelumnya. Dia dengan cepat menoleh ke ayahnya dan berseru, aku akan memberitahu Bibi tentang dia. Aku benar-benar menginginkannya sekarang, ekspresinya tampak seperti dia sudah memutuskan jalan apa yang ingin dia jalani dan nadanya tetap sama, meninggalkannya ayah tanpa pilihan lain. Ayahnya secara alami terkejut dengan apa yang didengarnya dan dengan cepat mencuci tangannya dari seluruh kejadian, tidakkah menurutmu menggunakan koneksi bibimu sedikit berlebihan? Ya ampun, kalian berdua gila. Aku tidak berurusan dengan ini lagi jika Anda ingin melibatkannya. Petik 2, Aku sudah memutuskan, aku akan memberitahunya sekarang. Butuh beberapa saat untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan tetapi dia selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Ning menyatakan dan melewati celah yang dibuat Sue Feng, meninggalkan jamuan makan tepat setelah itu. Siapa bibi putrimu? Mitra Kin Bai yang tidak tahu apa-apa bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi Kin Bai hanya menggelengkan kepalanya, berkata dengan cemas, kamu tidak ingin tahu, mari kita lupakan si Sapil. Kita hanya akan mendapat masalah lagi. Kita harus baik-baik saja dengan yang kita miliki. Petik 2, Sial, mengira dia berani melamar begitu saja, aku masih kesal. Siowen mengutuk ketika mereka meninggalkan jamuan makan malam dan Sue Feng akhirnya memberitahu mereka apa yang terjadi ketika dia berada di dalam bilik Ning. Sue Feng menghentikannya segera, berkata dengan senyum tenang, Biarkan saja, kita akan pergi besok jadi kita tidak akan melihatnya lagi. Kita sudah mengambil uang, waktu untuk tidur nyenyak dan bersiap untuk pergi. Dia tidak ingin memusuhi gadis yang bahkan tidak dikenalnya. Bukannya dia musuhnya atau apa. Baik, Siowen tidak mau tetapi mengikuti perintah Sue Feng. Dia tidak tahu mengapa dia yang paling gelisah dari mereka bertiga ketika dia bahkan belum bersama Sue Feng. Ketika mereka sampai di kamar mereka, Yiren adalah orang pertama yang menarik Sif Sue Feng dan memanggil dengan mengantuk, Sue Feng, aku sudah lelah, ayo tidur dan tidur saja. Oke, kita akan tidur setelah makan sesuatu. Oke. Sue Feng memeluknya dan berjanji, sudah memiliki rencana untuk membayarnya untuk pelarian hari ini dengan Wu Ying. Aku tidak lapar, aku akan tidur lebih awal dan menunggumu nanti. Yiren menggelengkan kepalanya dengan kasar dan sudah memutuskan untuk tidur lebih awal. Sifeng memperhatikan dia jauh lebih tenang setelah dia kembali ke pelelangan yang membuatnya merasa tidak enak, menyesali keputusannya. Saat dia ingin menghibur Yiren, Wu Ying menggandeng tangannya dan menariknya ke kamar, berteriak, aku akan pergi bersama Yiren. Dia sudah memesan banyak makanan untuk mereka berenam, tetapi sekarang dua putus. Huh, kurasa hanya kita berempat saja. Lebih banyak makanan untuk kita. Benar, Wu Kong. Sue Feng menoleh ke pemakan terhebat di kelompok mereka dan dia bisa melihat kegembiraan di mata anak muda itu. Tepat ketika Wu Kong hendak melompat-lompat dan menangis karena bahagia, saudara perempuannya, Wu Lan tiba-tiba menangkapnya dan menutup mulutnya, menariknya bersamanya ke kamar tidur, berkata dengan nada meminta maaf, kakak, kita juga tidak akan makan. Kami perlu banyak tidur sehingga kami memiliki kekuatan untuk perjalanan besok. Anda dapat menikmati makanan dengan saudari Wen. Petik 2, Ada apa dengan semua orang? Sue Feng bertanya kepada Xiao Wen siapa satu-satunya yang tersisa. Dia merasa aneh bagaimana Wu Lan mengedipkan mata pada Xiao Wen sebelum pergi tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Xiao Wen tersipu malu mengetahui bahwa Wu Lan telah melihat niatnya dan menciptakan kesempatan baginya. Menariknya ke ruang makan dengan tangannya, dia mencoba menutupi rasa malunya, berkata, Ah, jangan pedulikan mereka, kalau begitu, kita akan menikmatinya sendiri. Ketuk, ketuk, mendengar ketukan yang menandakan bahwa makanan mereka datang, dia menghentikannya dan mengubah rencananya, Mari kita tetap di ruang tamu jika semua orang pergi. Kita bisa duduk di sofa, makan, minum, dan berbicara. Mereka dengan cepat menyiapkan beberapa hidangan yang secara pribadi dibawa oleh manajer, memilih hanya yang mereka inginkan dan juga mengambil beberapa anggur kuat yang mereka rasakan sebelumnya di jamuan makan. Semuanya sudah diatur dan yang perlu mereka lakukan hanyalah mulai makan dan berbicara. Sambil memberi mereka berdua segelas anggur, Sue Feng makan satu camilan dan bertanya, Wen, katakan padaku, kamu berkencan sebelumnya kan? Xiao Wen baru saja akan minum anggurnya tetapi mendengar pertanyaan yang diajukannya, dia hampir menjatuhkannya. Dia pikir mereka akan berbicara dengan santai tetapi Sue Feng memulai dengan bom besar. Mengatur napasnya sehingga dia tidak terpapar olehnya, Xiao Wen bertanya kembali sambil berpura-pura tidak terganggu olehnya, kenapa kamu bertanya? Bersandar di sofa, dia tersenyum ingin tahu padanya, menjawab dengan santai tanpa tekanan dalam suaranya, Yah, Anda tidak pernah berbicara tentang diri Anda sendiri. Secara teknis, saya tahu sedikit tentang Anda, tentang masa lalu Anda, minat Anda atau bahkan peringkat kultivasi Anda, kita temankan. Katakan apa yang kamu suka, Aku menyukaimu, Xiao Wen bergumam pelan, berpikir bahwa dia mengatakan itu dalam benaknya, tetapi kemudian dia melihat ekspresi wajah Sue Feng berubah dan Xiao Wen menyadari apa yang baru saja dia lakukan. Sayangnya, sudah terlambat baginya, untuk bereaksi karena Sue Feng sudah bertanya padanya, agak terkejut, kamu suka aku. Dia jelas tidak mengharapkan pergantian peristiwa seperti itu. Batuk, Xiao Wen langsung batuk dan menghentikan pemikiran Sue Feng dengan menambahkan, aku suka kamu sebagai teman tentu saja, apalagi yang kamu pikirkan. Ketika dia bertanya, dia minum segelas anggur dalam satu tegukan, memerah memenuhi seluruh wajahnya. Ya, aku juga berpikir begitu, tidak mungkin kamu menyukaiku, Sue Feng mengangguk, membenarkan pikirannya sebelumnya. Sekarang giliran Xiao Wen menjadi bingung dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, mengapa? Apakah itu berarti dia tertarik padanya, tetapi berpikir bahwa standarnya terlalu tinggi, dia tidak bergerak padanya. Dia menuang gelas lagi untuk dirinya sendiri dan duduk di sebelahnya menatapnya, menunggu jawabannya. Sue Feng tersenyum pada tingkah lakunya yang aneh dan berkata dengan jujur, jujur, kamu cantik, memiliki latar belakang terkuat di dunia dan juga kultivasi yang kuat. Katakan padaku, wanita mana di luar sana yang bisa menandingimu dalam ketiganya. Mendengar pujiannya, dia memerah lebih jauh dan tidak bisa menatap matanya lagi, berkata sambil menatap gelasnya, terima kasih, tapi itu tidak berarti mengapa kamu tidak bisa menyukai saya. Aku, aku bahkan tidak bisa membandingkan. Kamu meraih begitu banyak saat aku masih dalam tahap awal hidupku. Sue Feng mengangkat bahu, menyesap anggurnya. Dia pikir mereka hanya berbicara sebagai teman, tetapi Xiao Wen mengambil semuanya secara langsung. Arrk, mengapa aku mengatakan itu? Dia benar-benar berpikir bahwa aku terlalu hebat untuknya. Xiao Wen memanggil dalam benaknya, menyalahkan dirinya sendiri karena menggumamkan omong kosong karena kecelakaan. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia menamparkan pundaknya dan berkata kesal, idiot, berhenti bicara. Kamu tidak seburuk itu. Jika kamu, kamu tidak akan mendapatkan begitu banyak keindahan di sekitarmu. Aku juga tidak akan melindungimu sekarang dan berkeliaran di seluruh dunia sebagai gantinya. Petik 2, Sue Feng menatap matanya dengan rasa ingin tahu, tidak tahu apa yang orang lain lihat dalam dirinya dan bertanya, apa yang kamu sukai dari saya? Aku, Xiao Wen ingin memulai membuat daftar hal-hal baik tentang dirinya tetapi kemudian menyadari bahwa itu tidak akan membantunya dengan cara apapun. Saat ini dia hanya bertingkah seperti teman Sue Feng dan jika dia tidak melanggar itu, dia akan tetap menjadi temannya selamanya. Memikirkan ide cepat untuk mengalihkan perhatiannya, dia berkata dengan senyum lucu, aku akan memberitahumu jika kamu mengalahkanku. Dia menuangkan anggur padanya sampai gelasnya penuh lagi dan mendentingkan gelasnya dengan gelasnya. Kamu ingin memulai pertempuran minum denganku. Kamu tahu kamu tidak punya peluang untuk menang. Sue Feng meliriknya dengan aneh karena bahkan mengusulkan kesepakatan seperti itu kepadanya. Dia tahu tubuhnya jauh lebih kuat daripada miliknya yang akan membuatnya menang dengan mudah. Xiao Wen berseru ketika dia meletakkan lengannya di pundaknya secara alami. Ha! Jangan berpikir itu hanya karena aku seorang wanita yang aku tidak bisa minum banyak. Kamu tidak diperbolehkan menggunakan kemampuan fragmentmu dan hanya bisa menggunakan tubuh Anda. Jika Anda menang, saya akan memberi tahu Anda apa yang Anda inginkan dan jika saya menang, saya ingin Anda mengabulkan satu permintaan. Petik 2 Kesepakatan Sue Feng langsung setuju, percaya diri dengan tubuhnya sendiri. Selama fragment tidak terlibat, dia tidak melihat masa depan di mana dia akan kalah. Sebuah bab yang didedikasikan untuk semua orang yang membaca dengan SS Premium dan mendukung saya kurang dari lebih besar dari titik 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 titik. Setelah banyak minum kemudian, tidak mengherankan bahwa Xiao Wen tidak bisa bertarung lagi. Dan wajahnya yang memerah menempel dengan lembut di bahu Sue Feng sementara dia dengan ringan menopang dirinya sendiri dengan memeluk lengannya. Menggosok pipinya ke bahunya, dia berbumam dengan manis. Sue Feng, aku tidak bisa minum lagi. Dia benar-benar ingin menang untuk mendapatkan permintaan darinya yang akan digunakannya dengan baik tetapi dia tidak memberinya kesempatan. Tubuhnya diperkuat oleh kemampuannya puluhan kali dan satu-satunya cara baginya adalah menipu dengan menggunakan tubuhnya sendiri. Tapi itu bukan caranya melakukan sesuatu. Sudah ku bilang kamu tidak bisa menang. Ayo berhenti sekarang dan bersiap-siap tidur. Sue Feng menghela nafas ketika dia menyisir rambut merahnya, menjauhkan mereka dari mata Xiao Wen. Dia bisa melihat dia sangat mabuk seperti biasanya dia tidak akan bersikap suka diemong ini terhadapnya. Semakin dia minum, semakin dia semakin dekat dengannya, memeluk dan menyentuhnya sambil tertawa bersama dengannya, tetapi dia tidak memiliki masalah dengan itu. Bagaimanapun, mereka adalah teman dan kasih sayang yang sederhana seperti itu dapat dibebaskan dari aturan. Sue Feng juga sedikit mabuk ketika dia meminta Ling untuk tidak menggunakan generasi padanya hari ini. Ketika dia memperhatikannya dari jarak yang begitu dekat, dia melihat betapa alami dia bersamanya. Semua kedinginan dan hambatannya hilang sekarang. Matanya tidak merindukan tubuh wanitai yang ada di sana, siap untuk disentuh dan dirabah-rabah olehnya. Ada dorongan dalam benaknya, menyuruhnya untuk melepaskan tangannya dari lengannya, tepat ke dadanya yang luas, tetapi kesadaran yang masih ada menghentikannya di saat terakhir ketika ia kembali ke posisi semula. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan keberatan, terutama di negara di mana dia berada, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Tidak adil bagi Wu Ying, Yiren, dan lainnya. Dami, aku memberimu begitu banyak kesempatan, Xiaowen berpikir dalam kesusahan, jauh lebih jernih dalam benaknya dibandingkan dengan bagaimana dia bertindak. Sue Feng menepuk-nepuk lengannya dua kali, memberitahunya bahwa sudah waktunya meninggalkannya, tetapi Xiaowen sepertinya tidak ingin pergi ke manapun karena kepalanya tiba-tiba terlepas dari bahunya dan dia mendarat di pangkuannya. Sebelum dia bisa mengangkatnya, matanya yang setengah terbuka tertutup dan dia mendapati dirinya tempat yang nyaman, mengoleskan hidungnya ke perutnya. Wen, ayo tidur, Sue Feng berbisik pelan saat dia mengusap pipinya. Dia tidak ingin dia tertidur di pangkuannya seperti ini dan bahkan dianggap membersihkannya dari alkohol ketika dia mengulurkan tangan dan memeluk pinggangnya, mendapatkan pegangan yang lebih baik padanya. Wen, kali ini Sue Feng memanggilnya dengan normal sehingga dia bisa mendengarnya dan itu bekerja ketika matanya sedikit terbuka ketika dia mengusap pipinya di pahanya. Xiaowen kemudian bergumam, memohon beberapa menit lagi ketika dia mengencangkan pelukannya padanya, mehem, tolong sedikit lagi. Huh, baiklah, Sue Feng menghela nafas, menyetujui pelukannya dengan satu syarat, tapi kemudian beri aku hadiah dari taruhan, katakan padaku, apa yang kamu suka tentang aku. Bukannya dia tidak percaya diri, tapi selalu menarik untuk mengetahui perspektif wanita. Dengan Xiaowen menjadi temannya, dia bisa mendapatkan informasi seperti itu sehingga dia dapat memperbaiki dirinya sendiri. Xiaowen merasakan tangannya dengan lembut menggosok pipinya sambil merawat rambutnya dan berbisik agak tidak jelas karena alkohol, tetapi dia masih bisa memahaminya. Tanganmu, apa yang sedang kamu lakukan sekarang, aku suka ketika kamu jaga aku seperti itu. Apalagi, Sue Feng meminta info lebih lanjut saat dia terus menggerakkan rambutnya dengan lembut seperti yang dia inginkan. Merasakan perhatiannya, Xiaowen terus membuat daftar hal-hal yang disukainya, tidak ragu untuk mengatakan yang sebenarnya, saya suka betapa baik dan penuh kasihnya Anda kepada teman-teman dan gadis-gadis Anda. Ketika mereka dalam bahaya, Anda bahkan tidak ragu untuk mengorbankan hidupmu untuk mereka. Aku suka bagaimana kamu melindunginya, tetapi juga menghormati keputusan dan pendapat mereka. Jika aku pacarmu, aku akan merasa sangat aman denganmu. Xiaowen tidak berpikir dia akan cukup berani untuk mengatakannya secara normal tanpa bantuan alkohol dalam jumlah besar, jadi dia harus menggunakan kesempatan ini untuk membuang semua yang ada di hatinya. Dia tidak membiarkannya menyela dan melanjutkan aliran, takut dia tidak akan bisa jika dia berhenti. Aku suka senyummu, aku suka ketika kamu menggodaku, kamu selalu bisa membuatku tertawa ketika aku tidak mengharapkannya itu. Sangat menyenangkan memiliki Anda di sekitar. Wen, Sue Feng berbisik pelan, tetapi dia tidak membiarkannya berbicara. Menambahkan lebih banyak, kamu bertanya padaku tentang pria-pria sebelumnya yang aku miliki dan kenyataannya adalah, aku hanya punya satu. Xiaowen berhenti, menggosok-gosokkan matanya ke Sue Feng, baju ketika sesuatu mencoba tumpah dari matanya. Sebelum melanjutkan dengan pelan, aku tidak ingin melakukannya dengannya. Jadi dia menyebarkan desas-desus kepada semua orang bahwa kita sudah melakukannya. Mendengar bahwa dia mulai menceritakan rahasianya, Sue Feng berhenti berusaha untuk menyela dan mendengarkan dengan sabar. Aku tidak tahu tentang itu pada waktu itu dan berpikir bahwa jika semua orang sudah tahu tentang itu, aku mungkin melakukannya dengan dia, tapi ketika kami baru saja akan melangkah ke langkah terakhir, aku melihat hasrat yang membara dalam dirinya, matanya dan menyadari bahwa selama ini dia telah mendorongku ke dalamnya hanya karena dia ingin melakukannya. Dia tidak peduli padaku karena dia bahkan tidak bertanya bagaimana perasaanku tentang itu. Xiao Wen berbicara perlahan, sudah mulai untuk menyegarkan setelah mengingat kenangan yang tidak menyenangkan. Setelah itu, aku bilang padanya aku tidak menginginkannya lagi, tetapi dia bersikeras dan bahkan memutuskan untuk mengabaikan perlawananku. Ketika dia mengatakan itu, dia menyembunyikan wajahnya di perutnya. Sue Feng tidak bisa tidak marah pada pria itu dan merasa kasihan padanya, dengan cepat bertanya, siapa itu? Ceritakan namanya, aku akan menemukannya dan dia mengira Xiao Wen sedang menangis sekarang dan amarahnya meningkat tetapi dia tidak bisa melihat bahwa dia sebenarnya cukup tenang. Xiao Wen tidak berbohong kepadanya, tetapi dia sudah mengatasi seluruh situasi yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Dia tidak ingin menggunakan cerita ini untuk mengubah pola pikirnya, tetapi dengan keadaan di antara mereka, itu adalah salah satu metode paling efektif yang bisa dia gunakan. Xiao Wen yang sedang berbaring di pangkuannya tiba-tiba mengangkat dirinya dan menutup mulutnya dengan tangannya sebelum dia bisa menyelesaikannya. Matanya hanya sedikit merah karena dia menyekas sebelumnya, tapi itu masih cukup bagi Sue Feng untuk percaya bahwa ceritanya nyata. Jangan khawatir, dia sudah tidak hidup lagi. Xiao Wen meyakinkannya dengan senyum lembut sebelum melihat ke samping seolah-olah dia mencoba untuk mengumpulkan pikirannya. Dia tidak menyangka Sue Feng tiba-tiba akan mengangkatnya dan mendudukkannya di pangkuannya, bertanya dengan serius sambil memegangi wajahnya dengan kedua tangannya, ceritakan apa yang terjadi, apakah dia menyakitimu? Melihat perawatan dan kekhawatiran di matanya saat dia memaksanya untuk menatapnya, penghalang Xiao Wen tidak bisa membantu tetapi istirahat. Dia tidak mengerti bagaimana Sue Feng bisa begitu baik dan lembut padanya. sebelum dia tahu, dua air mata kecil jatuh, merambat di pipinya. Jempolnya menghentikan mereka di tengah jalan, tetapi dua yang lain mengikuti mereka, berjalan di jalur pendahulu mereka. Xiao Wen sebenarnya tidak tahu mengapa dia menangis. Mungkin itu karena pria yang dia cari ada di sana di depannya, tapi dia baru menyadari itu sekarang. Air mata itu jelas keluar dari kesedihan, tetapi pada saat yang bersamaan dia merasa menyesal dan lega, karena dia sudah memutuskan apa yang diinginkannya. Tentu saja, setelah melihat Xiao Wen mengeluarkan air mata sambil menatapnya, gambar pertamanya yang muncul di benaknya adalah Xiao Wen dilanggar oleh orang lain. Kemarahannya yang terpendam meledak ketika dia mengutuk, Sialan, sebelum memeluknya segera setelah itu, berkata dengan hati-hati, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia bisa salah memahami air matanya dan menghubungkannya ke dalam ceritanya. Dia mendesak memanggil tepat ketika dia memikirkannya, tidak, tidak, dia tidak menyakitiku, aku membunuhnya sebelum dia melakukan apapun. Dia mengatakan yang sebenarnya, tetapi pandangannya yang lembut padanya tidak berubah dan dia menghela nafas lega, aku senang, sebelum menyeka air mata dari matanya, berkata dengan lembut, jangan menangis, dia pantas mendapatkan lebih banyak dari sekadar kematian, jika ada yang melukaimu, aku akan menyiksanya berhari-hari sebelum membunuh seluruh keluarganya. Menangis, dia menyadari semakin banyak kebaikan dan cinta yang ditunjukkannya, semakin sulit untuk tidak menciumnya di sana, mengakui cintanya padanya. Pada saat itu, Xiao Wen membencinya. Dia benci betapa baiknya dan lembutnya pria itu yang membuatnya menjadi seseorang yang berbeda dengan setiap kali mereka berinteraksi. Dia tidak bisa mengenali dirinya lagi. Perasaan yang tidak pernah dia rasakan muncul di benaknya ketika dia menatapnya dengan mata biru. Mereka saling menatap selama sepuluh detik, keduanya berjuang dengan pikirannya, ketika Sue Feng akhirnya bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Katakan apa yang Anda inginkan dan saya bisa memberikannya kepada Anda. Sue Feng ingin dia melupakan tentang itu, tetapi dia tidak berharap bahwa kata-katanya akan menghancurkan penghalang terakhir yang selalu diingatnya. Dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu tetapi di bawah tatapannya, tidak ada kata-kata yang keluar. Hanya setelah dia meraih lehernya dan memeluknya, memeluknya, apakah tiga kata yang dia simpan di dalam dirinya keluar dari bibirnya dengan berbisik, aku ingin kamu. Aku mau kamu. Setelah akhirnya mengeluarkan tiga kata yang ingin dia ucapkan sepanjang waktu selama beberapa hari terakhir bersama, Xiao Wen akhirnya merasa santai, merasa semua stresnya hilang. Pada awalnya, dia ingin menemukan kesempatan yang sempurna, memasuki hatinya dengan satu panah tetapi dia menyadari dia tidak akan menemukan momen yang lebih baik dari itu. Aku akhirnya melakukannya, tolong, katakan sesuatu, katakan kamu ingin aku juga, katakan kamu akan menjagaku, peluk aku, cium aku, pikir Xiao Wen, sabar menunggu tanggapannya tetapi dengan setiap detik yang berlalu, pikirannya tersesat, membayangkan semua skenario yang bisa terjadi. lengannya memeluknya lebih erat, mencari lebih banyak kepastian dan kehangatan untuk menenangkan pikirannya. Tangannya ada di punggungnya, dengan lembut menggosoknya ke atas dan ke bawah seolah-olah dia mendukungnya. Apakah itu berarti dia akan menolaknya? Tidak, Xiao Wen menjerit dalam benaknya, menolak pikiran ini, mendorongnya sejauh yang dia bisa. Dia ingin berbisik lebih banyak, tetapi hanya pikirannya yang mendengarkan, memohon padanya dengan cinta yang berasal dari kata-katanya, katakan bahwa kamu menginginkan aku dan aku akan menjadi milikmu, tolong. Setelah semua detik yang seperti berjam-jam untuknya, Sue Feng akhirnya berbicara kepadanya, kata-katanya jauh dari apa yang ingin didengarnya sekarang. Dia menepuk punggungnya dan berbisik kembali kepadanya, jangan khawatir, aku di sini untukmu. Katakan saja apa yang kamu inginkan dan aku akan memberikannya padamu. Tepat setelah kata-katanya, Xiao Wen merasa otaknya berhenti bekerja. Tubuhnya membeku sesaat dan dia mulai kehilangan kekuatannya, tetap dalam pelukan Sue Feng hanya berkat dukungannya. Bagaimana dia tidak mengerti, aku dengan jelas mengatakannya padanya, apakah dia pikir aku akan mengatakan hal lain setelah itu? Idiot, aku menginginkanmu, tubuhmu, pikiranmu, hatimu, Xiao Wen berteriak dalam benaknya, tidak mengerti bagaimana Sue Feng tidak mendapatkannya. Dengan detak jantungnya yang meningkat, dia mulai mendapatkan kembali kekuatannya dan mengucapkan kata-kata yang sama sekali lagi, kali ini dengan benar, mengatakan itu langsung ke telinganya, aku ingin kamu. Kali ini dia yakin dia membuat aksen yang benar, meletakkan titik di akhir dari permohonannya. Sayangnya, Sue Feng masih fokus pada hal yang sama, terus bertanya, ya, ada apa, jangan biarkan aku menggantung selama ini. Anda membuat saya cemas. Kali ini dia tidak seterkejut kali pertama dan bereaksi berbeda, menarik diri darinya, menatapnya dengan aneh. Xiao Wen yakin dia sengaja melakukannya, tetapi melihat ekspresi penasarannya, dia menyadari tidak tahu yang sebenarnya. Dia mengukur suhunya dengan tangannya, menguji apakah alkohol tidak menyebabkannya demam atau semacamnya, tetapi dia tahu itu tidak mungkin. Dengan dia menatapnya dengan aneh dan pipinya semakin merah dengan setiap detik, Sue Feng menggosok mereka dengan lembut, bertanya dengan khawatir, apakah kamu baik-baik saja? Kamu tampaknya memiliki terlalu banyak kemerahan di pipimu, apakah kamu ingin berbaring untuk sedikit? Tidak, aku baik-baik saja, Xiao Wen berteriak, cemberut saat dia merair tangan yang memegang wajahnya. Dia ingin mendorong mereka menjauh, tetapi dengan cara dia memandangnya, dia tidak bisa melakukannya. Matanya dipenuhi dengan perhatian dan kebaikan. Dia tahu dia tidak bersungguh-sungguh. Dia bahkan tidak berpikir bahwa aku bisa mencintainya sehingga pikirannya bahkan tidak mempertimbangkannya. Dami, Xiao Wen akhirnya menyadari apa yang mungkin terjadi di dalam pikiran Sue Feng, tetapi itu tidak membuatnya merasa lebih baik. Dia harus membuatnya mengerti perasaannya hari ini dan hanya tindakannya yang bisa menggerakkan orang bodoh ini. Mengetahui bahwa dia baik-baik saja, Sue Feng terus bertanya, lalu apa itu? Sepertinya kamu ingin mengatakan, tapi Xiao Wen tidak bisa mengatasinya lagi, memutuskan untuk pergi dengan rencana yang dia pikirkan, meletakkan semuanya pada satu kartu. Sebelum dia bisa selesai berbicara, dia tiba-tiba mendorong tangannya menjauh, dengan cepat menutupi matanya dengan tangannya sebelum akhirnya membungkuk dan menekan bibirnya ke bibirnya. Tidak peduli bagaimana dia bertindak, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia sedekat ini dengan bibir pria lain. Bibir mereka terhubung dan dia bertahan dengan ciumannya selama dia bisa. Dia tahu ini bisa menjadi ciuman pertama mereka, tetapi juga ciuman terakhir yang mereka lakukan bersama sehingga dia ingin memanfaatkannya sebaik mungkin. Tepat ketika dia berpikir untuk menarik diri, guncangan awal dalam pikiran Sue Feng berakhir dan bibirnya menanggapi insting, mengembalikan ciuman itu dengan minat. Xiao Wen menciumnya secara spontan, kesal karena dia tidak mengerti, tapi kemudian dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Ketika bibir Sue Feng bergerak, menutup di bibir bawahnya, dia pikir itu akan berakhir seperti itu, tetapi sesuatu mendorongnya. Untuk lebih, dia mengulangi gerakan itu, menanam ciuman lain sebelum menarik diri, pergi dengan rasa manis di bibirnya. Dia ingin menjadi yang memegang kendali, menciptakan kekacauan di benaknya sebagai hukuman karena membuatnya seperti ini. Dia hanya harus mengatakan bahwa dia menginginkannya juga, tetapi sebaliknya, dia mendorongnya untuk melangkah maju, melanggar batas-batasnya. Ketika Xiao Wen menarik tangannya, membuka matanya, dia bisa melihat ekspresi terkejutnya sepenuhnya. Kepuasan memenuhi pikirannya, melihatnya dengan senyum hangat, dia berkata dengan lembut, sekali lagi mengulangi pengakuannya, kali ini memastikan dia mengerti, aku berkata aku ingin kamu, Dami. Aku ingin tubuhmu, pikiranmu dan hatimu untuk mencintaiku, berhati-hatilah tentang saya sementara mengizinkan saya untuk tetap di sisimu selama bertahun-tahun yang akan datang, saya tahu Anda memiliki orang lain, tetapi saya tidak bisa membohongi diri sendiri lagi. Anda mengatakan Anda akan memberikan apa yang saya inginkan, dan saya ingin Anda. Sue Feng bahkan lebih terkejut setelah pengakuan Xiao Wen dibandingkan dengan ciumannya, yang entah bagaimana bisa dijelaskannya. Setelah ini, mereka tidak bisa sama lagi dan mereka berdua tahu itu. Tidak tahu harus mulai dari mana, dia memanggilnya, berpikir kata-kata akan datang kepadanya, Wen. Khawatir bahwa dia akan mengatakan sesuatu yang dia tidak ingin dengar, Xiao Wen menghentikannya, menutup mulutnya sekali lagi dan berkata dengan manis, kamu tidak perlu menjawab saya sekarang, Anda dapat memikirkannya dalam semalam dan memberi tahu saya besok, jika Anda ingin mencari tahu apakah ada sesuatu di antara kami, pegang tangan saya ketika saya menghubungi Anda besok, jika Anda tidak mau, saya akan mengerti. Petik 2, saat dia berkata begitu, Xiao Wen berdiri dan pergi, berlari menuju kamar, tidak menatapnya lagi. Sue Feng mengangkat tangannya yang ingin meraihnya tetapi menghentikan dirinya pada saat-saat terakhir. Dia menyadari bahwa meskipun dia melakukannya, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Pikirannya tiba-tiba menjadi sangat keruh, tidak mendorong ide ke depan. Itu juga pertama kalinya di mana Xiao Wen tidak bisa menangani tekanan dan hanya melarikan diri dari masalahnya, mendorong mereka ke hari lain. Xiao Wen tahu dia tidak akan bisa tidur malam itu, tapi Sue Feng juga sama. Dia berbaring diranjang di sebelah Yiren yang sudah tertidur dan terutama menyisakan ruang untuk Sue Feng, berharap mungkin dia akan datang setelah beberapa saat, tetapi itu tidak terjadi. Keduanya menghabiskan sepanjang malam memikirkan yang lain dan masa depan yang berpotensi mereka bagikan bersama. Pagi berikutnya, jauh dari kota Likor tempat kelompok Sue Feng tinggal, kecantikan dingin di usia akhir 20-an dengan rambut biru membuka mata biru es, menatap dingin kekejauhan. Seluruh ruang olah di sekelilingnya semua tertutup es, bersama-sama dengan podium kecil tempat dia duduk bersila. Dia sedang berlatih ketika dia sekali lagi mendengar dengung di dalam cincinnya yang mengganggunya. Dengungan itu biasanya berarti seseorang mencoba menghubunginya menggunakan signal kristals, tetapi sekarang dia menyesal bahkan membelinya, selalu dipanggil karena alasan bodoh. Bahkan murid barunya disiagakan saat dia juga membuka matanya. Jika Sue Feng ada di sana, dia akan segera mengenali keindahan ini. Itu adalah Putri Sun tetapi dalam bentuk yang sama sekali baru. Bahkan jika penampilannya sama, aura di sekitarnya berubah jauh lebih dingin dari terakhir kali dia menunjukkan keterampilan domain esnya. Setelah memeriksa siapa yang mencoba menghubunginya, dia menghela nafas kepada Putri Sun dan memberitahunya, ini keponakananku yang menyebalkan, Sun, lanjutkan dengan latihanmu. Ya, Sekte Master, Princess Sun mengangguk, menutup, Matanya sekali lagi, mulai menyerap baik spirit ki dan water ki di sekitarnya. Metode utama untuk meningkatkan kekuatan elemental domain adalah meningkatkan satu tahap dan meningkatkan kemampuan dantain. Domain membutuhkan banyak ki untuk mempertahankannya, tetapi semakin banyak ki yang dimiliki, semakin baik efek yang didapat. Sekte Master mengangguk, puas dengan betapa rajinnya Putri Sun dengan latihannya. Dibandingkan dengan keponakannya yang hanya peduli pada dirinya sendiri, Putri Sun jauh lebih seperti dirinya. Ketika dia memandangnya, dia benar-benar bisa melihat dirinya yang lebih muda di dalam dirinya. Dia sudah menjadi sekte-sekte-sekte teratai putih bahkan sebelum dia mencapai usia 30 tahun, jadi dia tahu apa yang dibutuhkan seseorang untuk berhasil dalam kehidupan dan murid barunya, dia temukan secara tidak sengaja, pasti memilikinya. Sambil mengeluarkan signal kristal, dia menjawabnya dengan nada kesal dalam suaranya, Ning, apa yang kamu inginkan? Bibi, aku akhirnya menangkapmu, kenapa kamu tidak membalas aku kemarin, apakah kamu tahu seberapa banyak rasa sakit yang aku alami sekarang? Suara Ning datang dan dia terdengar seolah-olah dia baru saja mengalami hari terburuk dalam hidupnya, ingin mengeluh tentang ketidakadilan dunia. Huh, apa yang terjadi kali ini? Sekte Master menggosok dahinya saat dia mendengar keponakannya tetapi masih bertanya, meskipun dia tahu dia akan menyesal setelahnya. Mendengar bahwa dia mendapat perhatian bibinya, dia memanggil dengan gembira, menurunkan nada sedih dan mengubahnya menjadi versi perayaan, aku bertemu dengannya. Yang aku cari sepanjang hidupku, kali ini aku tidak salah, aku bisa merasakannya di nadiku setiap kali aku memandangnya, perutku selalu berdenyut dan berdengung ketika dia ada di dekatku. Oh, betapa aku ingin berada di sebelahnya sekarang, aku pikir aku jatuh cinta. Petik 2, Sekte Master memutar matanya, bertanya dengan cemberut, lagi, berapa kali kita melewati ini? Setiap kali Anda jatuh cinta, itu hanya imajinasi Anda dan Anda bosan dengan mereka segera. Apakah Anda berencana untuk bermain sekitar sekali lagi? Petik 2, Tidak, kali ini benar-benar nyata, dia begitu menarik sehingga aku tidak akan pernah bosan dengannya. Aku bahkan meminta ayahku untuk melamarnya. Itulah betapa seriusnya aku tentang dia. Ning berteriak menyangkal bibinya sebelum membuktikan, kata-katanya dengan tekat yang kuat untuk menikahi Sui Feng. Mendengar tentang detail itu, Sekte Master yang dingin akhirnya mengangkat alisnya, mulai tertarik dengan karakter yang dapat mendorong keponakannya sebanyak ini dan bertanya, Siapa dia? Jelaskan padanya padaku, Bibi? Bukan hanya dia super tampan dan baik, budidayanya juga tinggi. Dia juga jauh lebih kuat daripada yang terlihat, mungkin menguasai banyak elemen bersama dengan Spirit Ki. Ah, dia juga memiliki koneksi di wilayah pusat karena dia baru saja baru-baru ini kembali dari sana. Dia menjual banyak pil di pelelangan dan nona ros memperlakukannya dengan penuh hormat. Ning melebih-lebihkan perkenalan Sui Feng sebanyak yang dia bisa, meskipun dia sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang kemampuan bertarungnya. Hanya dengan bibinya di sisinya Sui Feng akan menekup lututnya untuknya. Ketika Ning mulai menggambarkan minat cintanya, gambar Sui Feng muncul di dalam pikiran Putri San tetapi setelah mendengarkan tentang wilayah tengah, dia tahu itu bukan Sui Feng. Dia berada di Liu Clan belum lama ini sehingga tidak mungkin baginya untuk tiba-tiba ke wilayah tengah. Mengetahui itu bukan Sui Feng, dia malah fokus pada kultifasinya. Sekte Master mengangguk, mulai menyukai apa yang dia dengar dan menggali informasi lebih lanjut. Oh, tidak buruk. Apakah Anda tahu latar belakangnya? Jika dia jenius dari daerah ini, kita mungkin sudah tahu tentang dia. Saya tidak tahu banyak tentang dia karena dia bertindak sangat misterius tetapi saya tahu namanya Sui Feng. Ning khawatir untuk mengatakan nama Sui Feng kepada bibinya, tetapi hanya itu yang dia tahu tentang dia. Sudah diketahui umum bahwa bibinya suka mencuri pria dari wanita mereka, bermain-main dengan mereka sebelum membuang mereka ketika dia bosan dengan mereka. Begitulah caranya dia sendiri menjadi seperti ini ketika dia mengikuti jejak bibinya. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah dia benar-benar mengira dia punya perasaan untuk mereka, tetapi bibinya lebih senang. Ning tidak bisa melihat ini, tetapi saat dia mengatakan nama Sui Feng, mata Putri San dan bibinya terbuka lebar. Segera diikuti oleh senyum main-main di wajah Sekte Guru dan ekspresi khawatir di pihak Putri San. Sama seperti Putri San ingin mengatakan sesuatu, Sekte Master mengangkat tangannya, mengisyaratkan dia untuk tidak mengganggunya. Dia tahu betul apa yang ingin dikatakan Putri San karena dia selalu mendengarkan pembicaraannya tentang Sui Feng sepanjang waktu. Murid barunya senang berbicara tentang dia, tetapi dia tidak terlalu tertarik pada waktu itu. Sekarang dia mulai lebih terkesan pada pria itu sendiri, menatapnya dari samping. Katakan padaku, apakah dia sudah menolakmu? Sekte Master bertanya sambil tersenyum. Dia sudah tahu jawabannya setelah mengingat cerita Putri San. Batuk, yah, itu rumit, kurasa aku hanya perlu memberinya waktu dulu. Ning terbatuk mendengar bibinya masuk ke jalur yang benar sejak awal, memaksanya untuk mengakui segalanya. Sekte Master tersenyum di luar, tetapi suaranya tetap dingin ketika dia menekan keponakannya. Jangan berbohong padaku. Apakah dia punya wanita lain di sisinya? Aku tahu kamu mencoba menyembunyikan kebenaran, tetapi kamu tahu bahwa saya akan mencari tahu juga. Petik 2, Ning tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dan akhirnya menyerah, mengatakan apa yang diinginkan bibinya. Sai, dia memang punya wanita lain, tidak hanya satu tapi tiga, tapi aku masih percaya aku bisa mendapatkannya. Aku hanya perlu bekerja tanpa malu-malu, jalan saya ke dalam hatinya. Bibi, maukah Anda membantu saya? Petik 2, mengetahui semua yang dia inginkan? Sekte Master mengakhiri sinyal tanpa menjawab pertanyaan. Saya akan menghubungi Anda ketika saya mengumpulkan lebih banyak informasi tentangnya. Dengan terputusnya koneksi, dia tiba-tiba menatap Putri San dengan tatapan tertarik yang mulai mendekatinya. Tuan, Putri San memanggil dengan khawatir, tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh Sekte Tuan. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya melawan balik jika terjadi sesuatu karena dia tidak punya kesempatan untuk mengalahkannya. Tiba di sisi Putri San, Sekte Guru mengulurkan tangan untuk meraihnya dengan lembut di dagu dan berseru. Ku rasa itu adalah Sue Feng yang sama dengan yang kamu ceritakan, kan? Ku rasa begitu, ku rasa tidak ada orang lain bernama Sue Feng di Aurora Country. Putri San menjawab pertanyaan itu sebelum dia menatap mata tuannya dan memohon, Tuan tolong, dia milikku, bisakah kau tidak sentuh dia? Petik 2, Heh, untuk berpikir kamu memiliki pendapat tentang aku. Jangan khawatir, aku hanya ingin tahu lebih banyak tentang dia. Aku tidak akan bermain-main dengan anak-anak seperti dia. Jika aku menyukainya, aku mungkin sebenarnya bisa membantumu bertemu dengan dia sebagai gantinya. Master Sekte meyakinkannya, berpura-pura tidak peduli, dengan hanya sedikit rasa ingin tahu. Melihat bahwa Putri San masih ragu-ragu, dia menambahkan, saya mengajak Anda untuk melindungi Anda dari pangeran itu. Paling tidak yang dapat Anda lakukan adalah menjadi murid yang baik yang mendengarkan tuannya. Huh, baik, mengingat bagaimana dia dilindungi oleh majikan barunya dari akta pernikahan Zenzhou. Yang tak tahu malu yang ditanda tangani ayahnya, Putri San tidak bisa menahannya lagi, menceritakan semua yang ingin diketahui tuannya. Xiaowen tidak tidur pada paru pertama malam itu, tetapi pada babak kedua, ia memaksakan diri untuk menyingkirkan semua kekhawatirannya untuk besok. Jika dia merasa tidak enak badan setelah tidak tidur dengan benar, dia tidak akan terlihat cantik untuk Sue Feng yang merupakan prioritasnya saat ini. Untungnya, kemampuan regenerasinya dapat membuka matanya bahkan setelah kurang tidur, tetapi dia tahu itu selalu lebih baik untuk tetap alami. Dia benar-benar ingin memeluk seseorang pada malam hari, untuk menenangkan sarafnya dan kebetulan Yiren ada di sebelahnya. Xiaowen dengan cepat mengubahnya menjadi beruang yang memeluk, tetapi Yiren tidak keberatan karena dia melakukan hal yang sama dengannya. Satu-satunya yang berhasil adalah panggilan Sue Feng ketika matahari sudah terbit dari cakrawala, semuanya, bangunlah. Sudah pagi, sudah waktunya bagi kita, mereka berdua membuka mata pada saat yang sama, masih saling berpelukan dan tersenyum, mengencangkan pelukan mereka satu sama lain. Suara Sue Feng seperti lagu burung, cukup untuk menghaluskan perasaan mereka dan menyembuhkan rasa sakit mereka. Wu Kong yang tidur sambil memeluk lengan kakaknya juga sebagian terbangun dan memanggil dengan satu kaki masih dalam mimpinya, kakak laki-laki, apakah sudah waktunya untuk sarapan? Haha, ya, sarapan sudah siap. Jika kamu ingin memakannya, kamu harus bangun, bersihkan wajahmu dan kamu bisa bergegas ke dapur untuk makan. Sue Feng tertawa, menggoda anak kecil itu. Dia tidak berharap itu benar-benar bekerja tetapi itu dalam ledakan. Ya, seru Wu Kong bahagia dengan mata terbelalak sejenak dan dia cepat-cepat bergegas ke kamar mandi, membersihkan dirinya sebelum melaju ke dapur. Jangan makan semuanya, tinggalkan beberapa untuk kita juga. Sue Feng memanggilnya sebelum dia menghilang di dapur. Sue Feng, Yiren menggosok matanya untuk menghilangkan rasa kantuknya dan bertanya, menyadari bahwa dia tidak kembali seperti yang dia janjikan, kamu tidak tidur bersama kami malam ini, apa yang terjadi? Maaf, aku entah bagaimana tidak merasa mengantuk sama sekali dan memutuskan untuk berkultivasi semalaman. Sue Feng menjelaskan ketika dia menjemput Yiren yang berjalan ke tepi tempat tidur dan memberikan ciuman pagi yang manis, bertanya tepat setelah dengan senyum lembut, maukah kamu memaafkan aku? Mahem, aku mau, tapi aku butuh ciuman lagi sebagai suap. Yiren setuju tetapi menggosok hidungnya ke bibirnya, meminta lebih sebagai balasan. Sue Feng tidak keberatan, dengan senang hati memenuhi permintaannya, sebelum dia menepuk pantatnya, berkata, pergi mandi. Kita akan meninggalkan kota setelah sarapan dan kita mungkin tidak memiliki akses ke kamar yang begitu bagus di jalan. Yiren mengangguk dengan gembira dan bertanya, oke, tapi maukah kamu bergabung dengan kami? Tapi Sue Feng menggelengkan kepalanya, menunjuk dengan kepalanya ke Wu Lan, berkata, aku sudah mandi sendiri. Bahwa Wu Lan bersamamu dan kalian semua bisa pergi bersama hanya dengan wanita. Mendengar namanya dipanggil, Wu Lan akhirnya membuka matanya, bangkit dari tempat tidur. Dia suka tidur karena itulah satu-satunya saat kemampuannya tidak melelahkan pikirannya. Saat dia bangun, dia memandang aneh ke arah Sue Feng sebelum melirik Xiao Wen yang juga menatapnya. Mengedip pada Xiao Wen sambil tersenyum, dia menyenggol lengan Wu Ying, mengacaukan rencananya kepada semua orang. Saudari Wu Ying, apakah Anda menunggu kakak menjemput Anda seperti seorang putri? Ayo, mari kita mandi bersama. Saat dia berkata begitu, Wu Ying membuka matanya dan duduk seolah tidak ada yang terjadi. Melihat Sue Feng dia juga berdiri, berjalan ke sisi Sue Feng sambil memperbaiki gaun tidurnya dan melompat ke pelukannya, menciumnya dalam-dalam. Wu Ying kemudian memeluknya, menekan dadanya ke dadanya sehingga dia bisa merasakan semuanya di balik gaun tidurnya sebelum berkata dengan memikat, Selamat pagi sayang. Selamat pagi yang manis, Sue Feng lebih dari senang memeluknya seperti itu dan bertanya, Haruskah aku membawamu ke kamar mandi seperti seorang putri? Tes, Wu Lan bercanda, aku punya kaki. Mendengar ejekannya, Wu Ying mencibir main-main, sebelum melompat turun darinya, memamerkan kakinya yang halus kepadanya. Sama seperti Sue Feng ingin bersenda gurau lagi dengannya, Wu Lan mengambil tangan Yiren dan Wu Ying dan menarik mereka ke kamar mandi sambil memanggil Xiao Wen, Si Suen, kita akan masuk ke dalam, bergabung dengan kami dengan cepat, oke. Melihat bagaimana Wu Lan bekerja untuknya, dia tidak bisa tidak bersyukur. Dia duduk, memamerkan baju tidur hitamnya kepada seseorang dan memanggil wanita-wanita itu sambil tersenyum, mehem, aku akan bergabung dengan kalian sebentar lagi. Gadis-gadis masuk sambil dipimpin oleh Wu Lan, akhirnya meninggalkan Sue Feng sendirian dengan Xiao Wen di kamar. Wu Lan tahu niat mereka dan melakukan segalanya untuk membantu mereka berdua. Dia hanya menyesal dia tidak bisa menonton seluruh situasi berjalan, menemukan itu sangat lucu. Selamat pagi, Wen, Sue Feng berseru ketika Xiao Wen berdiri, berjalan ke arahnya, yang dia jawab dengan hal yang sama, memberinya senyum manis, Selamat pagi Sue Feng. Xiao Wen mendekatinya ketika dia menatap matanya, sebelum lewat di depannya dengan tangannya yang menyerempet dadanya. Dia dengan sengaja memperlambat langkahnya, menempelkan tangannya ke belakang agar dia bisa meraihnya. Dia berjalan perlahan, tapi tangan Sue Feng tidak datang. Semakin dekat ke pintu kamar mandi, semakin sulit baginya untuk bernapas. Dengan hanya satu meter dari pintu, dia hampir yakin bahwa dia tidak akan bergerak, bahwa dia tidak menginginkannya dan dia sudah mulai mengambilnya kembali, membutuhkan tangan lain untuk berjaga-jaga jika dia perlu menahan air matanya. Tetapi kemudian, dia akhirnya merasakan kehangatan di telapak tangannya yang dia tunggu-tunggu. Xiao Wen berbalik, tetapi alih-alih ekspresi senang di wajah Sue Feng, hal yang sama dia tunjukkan kepada Yiren dan Wuying beberapa saat yang lalu, dia melihat jenis paling langka yang dia miliki. Dia tampak marah, ekspresi langka darinya yang biasanya tidak akan dilihatnya. Sama seperti dia ingin bertanya apa yang terjadi, dia menarik tangannya, menyeretnya keluar kamar dengan dia tanpa mengatakan apa-apa. Menutup pintu di belakangnya, Sue Feng tiba-tiba mendorongnya ke dinding sambil menjepit tangannya di atas kepalanya. Xiao Wen berpikir bahwa dia akan memarahinya tentang sesuatu atau setidaknya mengatakan sesuatu, tetapi Sue Feng terus menatapnya dengan marah. Dengan dia sedekat ini dengannya, dia hanya bisa menatap matanya, tapi itu bukan tugas yang mudah. Dengan berlalunya detik demi detik, perasaan dipelototi oleh pemangsa yang ingin memakan Anda semakin meningkat di dalam hatinya. Biasanya itu karena dia harimau betina liar tetapi di bawah tatapan Sue Feng, dia berangsur-angsur merasa seperti anak kucing kecil. Mempertahankan dirinya, dia bertanya berpura-pura tenang, mengapa kamu marah? Bagaimana kalau kamu menjawab pertanyaan ini sebagai gantinya? Sue Feng akhirnya berbicara, bertanya balik, aku tidak melakukan apa-apa, jawab Xiao Wen sambil melirik ke samping, berusaha menghindari tatapannya, tetapi kemudian Sue Feng berteriak, lihat aku, memaksanya untuk melihat matanya sekali lagi. Kamu mengaku padaku entah dari mana dan kamu mengatakan itu bukan apa-apa. Kamu berharap dari aku bahwa aku bisa mengubah seluruh pola pikirku kepadamu dalam satu malam. Menerimamu dengan tangan terbuka dan menjalani kehidupan yang bahagia bersama denganmu. Sue Feng bertanya dengan suaranya yang meningkat, jelas dipenuhi dengan banyak emosi. Mendengar kata-kata Sue Feng, Xiao Wen menyadari bahwa itulah yang dia inginkan dan menganggup dengan kepalanya, membenarkan, ya, itulah yang saya inginkan. Sue Feng membalas dengan segera, bertanya dengan tegas, tapi itu tidak mudah, Anda tahu. Selama ini Anda adalah teman saya, seseorang yang saya kagumi dan ingin berbagi petualangan saya dengan. Cinta tidak muncul begitu saja tetapi itu agak proses bertahap. Saya sudah memiliki empat kristal di hati saya, tumbuh dan berkembang setiap hari, mengisi ruang di dalamnya. Apakah Anda tahu betapa sulitnya untuk mendorong satu kristal lagi ke dalam? Petik 2, Aku tahu, tapi aku ingin mencoba, jawab Xiao Wen tanpa ragu, sudah tahu apa yang diinginkannya. Sue Feng perlahan membungkuk, menyerempet hidungnya dengan hidungnya sebelum berbisik setelah beberapa waktu, aku tidak bisa melakukannya secepat ini. Aku butuh waktu, sekarang aku tahu tentang perasaanmu, jadi biarkan aku terbiasa dengan pikiran memiliki kamu sebagai milikku kekasih. Bisakah kita perlahan mengembangkan hubungan kita alih-alih langsung melompat ke dalamnya? Petik 2, Mehem, kita bisa, Xiao Wen mengangguk, menggosoknya dan tepat ketika bibir mereka akan menyentuh, dia tiba-tiba menangkap tangannya yang memegangnya ke dinding dan berguling bersamanya, menyematkannya. Sebelum dia bisa berkomentar, dia mencium bibirnya, belajar sedikit dari pengalaman terakhir mereka. Baru-baru ini dia belum menjadi dirinya sendiri, cemas tentang seluruh situasi dengan Sue Feng, tetapi saat dia akhirnya menerimanya, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang terkunci di dalam dirinya, membawa kepercayaan dirinya kembali ke tempat yang tepat. Menarik dari ciuman mereka, dia berkata dengan tenang, tidak menyisakan ruang untuk diskusi, kita bisa, tapi aku sudah memutuskan untuk menjadikanmu milikku. Kamu tidak punya pilihan lagi. Kakak, akhirnya kamu sudah tiba. Sepertinya kamu sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Saat Xiao Wen memasuki kamar mandi, semua wanita menoleh ke arahnya dari bak mandi dan Wu Lan adalah yang pertama mengomentari perubahan dalam suasana hati Xiao Wen. Ya, aku pikir aku baik-baik saja hari ini. Semuanya baik-baik saja sekarang, kata Xiao Wen bahagia, menginfeksi orang lain dengan senyumnya sebelum melemparkan gaun tidurnya ke tanah dan memasuki bak mandi, sama telanjangnya seperti yang lain. Yiren masih dalam suasana hati yang suka dipeluk dan saat Xiao Wen duduk di sebelahnya, dia dengan cepat memeluknya di pinggangnya, bertanya dengan manis, Kak, apa tipemu untuk pria? Kami dapat membantu Anda menemukan yang bagus di masa depan. Petik 2, Xiao Wen membayangkan Sue Feng di kepalanya dan mendasarkan pertanyaan pada dirinya, apa tipe ku? Ku rasa baik, lembut dan seseorang yang bisa merawatku jika aku membutuhkan bantuan. Dia juga perlu tampan, pekerja keras, peduli dan akan lebih baik jika dia juga cerdas. Saya pikir sebagian besar dari itu adalah hal-hal mendasar yang diinginkan setiap gadis. Petik 2, Huh, tapi sulit menemukan seseorang dengan semua atribut itu. Yiren menghela nafas, berpikir bahwa Xiao Wen sangat menginginkannya, tetapi kemudian menyadari bahwa Sue Feng persis seperti yang diinginkan saudara perempuannya pada seorang pria dan Yiren mengakuinya, merasa senang dia orang yang bersamanya, sebenarnya, ada seseorang seperti itu, tetapi dia sudah diambil, he he. Xiao Wen menepuk kepala Yiren dan bertanya dengan senyum penuh pengertian, apakah kamu berbicara tentang Sue Feng? Dia benar-benar memiliki semua kualitas itu, bukan begitu. Mehem, benar, tapi dia sudah diambil oleh kita, jadi saudari tidak bisa memilikinya, kan Wuying? Yiren, menganggu, sebelum mengklaim kepemilikan Sue Feng, menarik Wuying bersama-sama ke kapalnya. itu benar, itu benar, jika kamu menginginkannya, kamu lebih baik bersiap untuk berkelahi. Dengan suasana hati yang baik, Wuying bergabung dengan kesenangan mereka, menggelitik Xiao Wen sebagai peringatan. Ha ha, jangan khawatir, jika aku bahkan berencana mencuri dia dari kalian, aku akan memberitahumu terlebih dahulu dan kita akan memiliki pertempuran besar, Xiao Wen tertawa, meyakinkan mereka. Dia tidak ingin menyembunyikan kebenaran karena itu tidak adil bagi mereka, tetapi dia harus terlebih dahulu mengkonsolidasikan hubungannya dengan Sue Feng sebelum bahkan mencoba untuk berbicara dengan mereka secara serius. Kak, ini tidak adil, kau jauh lebih kuat dari kami, Yiren segera memanggil ketidakadilan itu, tahu bahwa mereka tidak punya peluang untuk mengalahkannya, yang hanya ditangguhkan oleh Xiao Wen, tidak mengklaim bahwa hidup itu adil sebelum menggunakannya untuk memotivasi Yiren, gunakan kesempatan ini untuk bekerja keras dalam pelatihan Anda atau saya suatu hari akan membawanya pergi dari Anda. Tapi aku tidak tahu bagaimana, Yiren menghela nafas, menyalahkan dirinya sendiri karena tidak pernah benar-benar bekerja keras pada kemampuan bertarungnya dan bertanya dengan mata anjing, Kak, maukah kau mengajariku cara bertarung? Kamu ingin aku mengajarimu cara bertarung sehingga kamu bisa mengalahkanku ketika aku mencoba mengambil Sue Fengmu? Xiao Wen bertanya sambil tersenyum, berusaha mengkonfirmasi apa yang baru saja dia dengar. Uying duduk di samping, menikmati pertengkaran yang menyenangkan di antara keduanya, berpikir bahwa Xiao Wen hanya menggoda Yiren selama ini, tetapi hanya Wu Lan dan Xiao Wen yang tahu bahwa dia tidak bercanda. Ya, aku murid yang baik, Yiren tidak menangkap sarkasme dalam suara Xiao Wen dan mengangguk bahagia yang membuat semuanya tertawa, bahkan Wu Lan tertawa di bawah hidungnya. Tentu, mengapa tidak, Xiao Wen tidak dapat menemukan alasan untuk tidak menerima, menemukan masa depan yang cukup menjanjikan. Setelah mereka selesai mandi yang memakan waktu lebih lama karena para gadis bermain-main, mereka makan apa yang tersisa dari sarapan setelah Wu Kong memulai pesta dan sudah waktunya bagi mereka untuk meninggalkan kota Likor. Sue Feng memastikan untuk membeli anggur terbaik dengan retros dan dia tidak memperlakukannya dengan buruk, mengingatkan setelah transaksi untuk mengunjungi di masa depan. Mereka juga harus membeli satu lagi alat transportasi karena sekarang mereka memiliki dua orang lagi sebagai pasangan saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Wu. Pada awalnya, dia berencana untuk membiarkan mereka tinggal bersama Mawar Merah untuk sementara sampai dia kembali tetapi mengetahui mereka sangat penting, dia memutuskan untuk tidak melakukannya, membawa mereka berdua bersamanya. Memiliki sepasang elang dan harimau betina putih, mereka dapat dengan nyaman mencapai kota perbatasan tanpa duduk di atas satu sama lain. Setelah melakukan brainstorming cepat, mereka memutuskan bahwa Sue Feng akan mengambil Wukong, Wuying akan mengambil Wulan dan kali ini Yiren yang akan menungganginya bersama Xiao Wen. Sue Feng bertingkah agak aneh pada awalnya dengan bagaimana Xiao Wen bertindak terhadapnya, selalu berpegang teguh padanya atau menemukan kesempatan untuk secara diam-diam menggoda dengannya, tetapi setelah melihat bagaimana dia tidak terganggu dengan semua ini, dia juga menjadi terbiasa dengan itu. Pada kenyataannya, perilaku mereka terhadap satu sama lain tidak berubah dari sebelum pengakuan Xiao Wen, tetapi persepsi Sue Feng berubah. Sebelumnya dia berpikir itu hanya menggoda teman-teman, tetapi sekarang semua tindakannya memakai label berbeda dari Xiao Wen yang menunjukkan kasih sayang. Padanya, titik-titik-titik, titik, sementara itu, ketika kelompok Sue Feng akhirnya pergi, jauh di pegunungan tepat di perbatasan Kerajaan Pedang Suci dan negara Aurora meletakkan tempat persembunyian rahasia banding paling terkenal di daerah itu. Pausan Blades sedang duduk di samping meja makan sambil menyesap anggurnya ketika lelaki yang memimpin seluruh kelompok bandit bertanya dengan kesal, dewa, berapa lama bagi mereka untuk datang? Anak-anak lelakiku sudah haus darah dan T untuk wanita. Aku mengizinkan Anda untuk memobilisasi pasukan saya karena Anda berjanji kepada saya wanita terbaik yang pernah saya lihat tetapi saya bahkan belum melihat sekilas tubuhnya. Petik 2, tenang, sudah ku bilang ini akan segera. Mereka akan tiba hari ini. Katakan pada anak buahmu untuk waspada. Jangan khawatir, aku menepati janjiku. Setelah aku mengalahkannya, kamu akan bisa bermain dengan dia semua Anda menginginkannya. Bukankah mimpi menjadi kenyataan untuk memiliki kecantikan sage stage untuk diri sendiri? Pausan Blades meyakinkan pemimpin bandit meskipun dia bahkan tidak menatapnya saat dia terus bermain dengan belati. Heh, itu benar. Pasti, mimpi menjadi kenyataan. Jangan mengecewakanku. Aku akan memberimu dua hari lagi, tetapi jika aku tidak melihat mereka pada saat itu, kau tahu konsekuensinya. Pemimpin bandit itu tersenyum ketika dia membayangkan mengambil seorang kultifator sage stage di tempat tidurnya sebelum menghancurkannya sepanjang malam. Dia tidak bisa membantu tetapi mempercayai Pausan Blades sekali lagi. Pausan Blades mengawasi bagian belakang pemimpin dengan matanya yang tajam seperti belati, bahkan untuk berpikir sejenak untuk memberikannya siowen yang hebat, sambil mengutuk dalam benaknya, idiot. Aku bisa membunuhmu dengan satu tangan dan kau berani mengancamku. Anda bahkan tidak akan bisa menyentuh malaikat saya sebelum belati saya menembus tenggorokan Anda. Petik 1, dia milikku dan hanya milikku, Tausan Blades berpikir ketika dia menikam meja untuk keseratus kalinya, matanya memiliki emosi gila yang mencerminkan di dalam diri mereka. Kelompok Sue Feng melanjutkan perjalanan mereka, tetapi kali ini mereka terbang langsung menuju tujuan mereka tanpa penundaan. Mereka akan sangat beruntung jika kebetulan bertemu pemegang fragment di suatu tempat di hutan belantara, tetapi Sue Feng tahu bahwa keberuntungan seperti itu tidak mungkin terjadi. Dia memutuskan untuk hanya fokus pada peningkatan diri terlebih dahulu dengan misi saat ini yang mereka ambil untuk menghancurkan kam bandit di perbatasan. Tidak ada yang mau repot mengambil misi ini karena hadiah kecil, tetapi Sue Feng tidak mengejar imbalan. Dia ingin bertarung dengan banyak lawan sekaligus untuk menguji dan lebih meningkatkan keterampilannya. Kakak laki-laki, apakah sesuatu terjadi hari ini? Kelihatannya kamu lebih bahagia dari dulu, Wukong bertanya ketika dia mengamati Sue Feng tersenyum dari waktu ke waktu tanpa alasan. Sue Feng mengangguk, menepuk-nepuk kepala bocah itu, mehem, Kakak laki-laki memiliki sesuatu yang baik terjadi padanya hari ini. Kadang-kadang hal-hal baik terjadi bahkan tanpa Anda memintanya. Tidakkah Anda berpikir bahwa memiliki begitu banyak saudara perempuan di sekitar Anda itu baik? Wukong melirik elang-elang lain dan setuju, tertawa bahagia, He he, ya ya. Ketika aku lebih tua aku pasti akan mengikuti jejak kakak laki-laki. Sue Feng juga tertawa, berkata dengan percaya diri, Heh, kakak akan mengajarimu beberapa keterampilan ketika kamu lebih tua. Hanya setelah itu dia menyadari bahwa dia tidak pernah memulai hubungan yang membuatnya cukup malu tetapi melihat wajah bahagia Wukong, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, memutuskan untuk belajar lebih banyak sebelum waktu itu. Titik-titik-titik-titik, Huh, dia belum datang, kan? Suara bosan seorang wanita, terdengar dari balik tirai tempat tidur. Tidak ada yang menarik terjadi di sekelilingnya sejak terakhir kali dia bergegas dengan pemuda berjubah emas untuk bertemu dengan pemegang fragmen takdir tertentu yang muncul entah dari mana di dalam wilayah tengah. Pemuda berjubah emas yang sama saat ini melaporkan berita dari kerajaannya sekarang dan mendengar pertanyaan yang sama yang sudah dia tanyakan berkali-kali, dia menjawab dengan sabar, Tidak, Miladi. Saya masih belum mendapat kabar darinya. Saya akan memberitahu Miladi segera setelah dia muncul di wilayah tengah lagi. Wanita itu mendorong tirai ke samping dan duduk di tepi tempat tidurnya, hanya mengenakan sepasang pakaian dalam putih. Dia tidak khawatir bahwa pemuda itu akan menatap tubuhnya karena dia tahu dia tidak akan. Kepalanya menunduk dari saat dia memasuki ruangan untuk tidak sengaja melihat tubuhnya yang murni. Astaga, kuharap aku menghentikannya sebelum dia melarikan diri, akan sangat menarik untuk bertemu dengannya secara langsung. Wanita itu menghela nafas lagi, menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menghentikan Sue Feng tepat waktu sebelum dia bertanya, memikirkan solusi lain, bagaimana tentang kita mencarinya di wilayah lain. Petik 2, Nyonya, Kita sudah sangat sibuk dengan pekerjaan kita saat ini. Jika kita memerintahkan siapapun untuk mencari tanpa tujuan melalui semua wilayah, itu pasti akan melumpuhkan rencana kita. Pemuda itu menyampaikan pendapatnya dengan jujur, mengetahui bahwa Nyonya itu menginginkan kejujuran penuh dari dia. Sambil menggosok dagunya, dia dengan cepat memikirkan ide lain, bagaimana kalau kita menggunakan orang lain saja. Ada banyak pemegang fragment yang bisa bekerja untuk kita. Kamu bisa bertanya yang kamu ceritakan baru-baru ini. Setidaknya dia agak menarik. Apa yang tadi dia memanggil? Dia dipanggil Pio, Nyonya. Dia baru-baru ini memenangkan pertarungan pertamanya di arena, menunjukkan beberapa keterampilan yang menarik. Saya bisa membawanya jika Nyonya mau. Pemuda itu memperkenalkan bintang baru yang mereka temukan. Benar, dia orangnya. Jiwanya sangat murni. Dengan sedikit bujukan, dia akan melakukan apa yang kita inginkan. Bawakan dia padaku di sini sekarang. Aku akan meyakinkan dia untuk membantu kita. Wanita itu mengangguk, mengingat kedinginan, pria yang menurutnya menarik dan memutuskan untuk menggunakannya kali ini. Bawa dia ke sini, Nyiladi, bagaimana kalau pindah ke ruang rapat alih-alih berdandan? Dia tidak tahu etiket yang tepat, yang bisa membuatnya mengintip Nyiladi. Pemuda berjubah emas menyarankan tetapi wanita itu tidak tahu, keberatan, melambaikan tangan dan berkata sambil menguap, aku merasa seperti bermalas-malasan di tempat tidur sepanjang hari. Aku tidak berencana pergi kemanapun. Kamu bisa menjelaskannya padanya sebelum kamu membawanya ke sini. Sekarang pergi, jangan buang waktu lagi. Petik 2, ya, Nyiladi, pemuda itu tidak bisa melakukan apapun selain mematuhi dan menghilang setelah menggunakan token emas dengan bintang kecil terukir di atasnya. Tidak banyak orang tahu tentang itu, tetapi masing-masing pemegang takdir yang dikontrak memiliki token sendiri yang dapat memungkinkan pemuda untuk berteleportasi di dekat mereka kapan saja dan di mana saja. Pio kebetulan berkultifasi sendirian di halaman rumahnya yang disewanya dengan uang yang dimenangkannya di arena. Ketika dia tiba di sini, Pio menyadari bahwa Cultivation of Stars-nya membaik dengan sangat cepat di dalam tanah ini. Dia tidak ragu untuk memulai pelatihan saat dia membayar tempatnya. Tanda berbentuk bintang di dahi bersinar terang ketika kabut putih mengambang di sekitarnya dengan serpihan-serpihan kecil diserap oleh kulitnya setiap detik. Jika seseorang melihat dari dekat, mereka akan melihat debu putih berubah menjadi hitam dan Pio. Juga akan menyerapnya dari pilihan. Tiba-tiba, dia tiba-tiba membuka matanya, memperhatikan ada orang lain di ruangan itu dan melihat seorang pemuda berjubah emas yang diatemui beberapa waktu lalu berdiri di samping, mengawasinya dengan tatapan ingin tahu. Ketika ada cahaya, ada juga bayangan. Bagaimana kontrolmu atas yang terakhir? Pemuda itu bertanya secara misterius. Pio biasanya tidak banyak bicara, tetapi pemuda ini sedikit membantunya ketika dia pertama kali datang ke sini sehingga dia tidak keberatan menjawab untuk membalasnya. Itu masih dalam kendali saya untuk sementara waktu. Saya sudah bersiap untuk menghadapi yang hitam sisi di masa depan terdekat. Akan lebih baik jika aku bisa mengendalikannya lagi kalian semua harus menghentikan aku yang lain. Mengapa kamu datang? Petik 2, pemuda berjubah emas itu tidak menjawab dan malah mengeluarkan kristal bulat kecil yang bersinar dengan cahaya putih yang sangat murni. Dia membuatnya melayang ke arah Pio dan berkata, Ambillah. Sebelum mencoba menyeberang ke sisi lain dan seharusnya tidak sulit bagimu untuk mengendalikannya untuk sementara waktu. Saat Pio menyentuh kristal itu, wajahnya yang dingin yang jarang menunjukkan emosi akhirnya mengungkapkan kejutan. Dia kewalahan oleh jumlah pura star key yang dikumpulkan di dalam kristal dan bergumam pelan, kristal bintang murni, di mana anda mendapatkannya. Katakan saja aku kenal seseorang yang memiliki akses ke barang-barang seperti itu, pemuda itu berkata dengan rendah hati, tidak mengungkapkan sumbernya. Tentu saja, kebenarannya adalah bahwa orang yang dia sebutkan adalah miladinya, tetapi dia tidak bisa mengatakan itu kepada orang lain bahwa dia akan mengukulinya. Terima kasih, aku akan mengambilnya. Aku benar-benar membutuhkannya. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, katakan saja padaku. Pio tidak ragu untuk mengambil kristal itu karena dia benar-benar membutuhkan salah satu barang seperti itu. Setiap langkah kultifasi lebih sulit dari yang sebelumnya dan jika dia tidak hati-hati, sisi gelap dapat dengan mudah memakannya. Pemuda itu tersenyum, memprediksi reaksi seperti itu dan memutuskan untuk menggunakan bantuan itu segera. Sebenarnya, aku ingin meminta sesuatu padamu sekarang. Miladiku ingin bertemu denganmu. Maukah kamu mengikutiku sekarang untuk bertemu dengannya? Tentu saja, mendapat hadiah seperti itu, Pio tidak bisa mengatakan tidak, jadi dia berdiri tanpa membuang waktu dan bertanya, di mana dia? Aku akan membawamu ke sana. Jangan melawan. Pemuda itu mendekati Pio dan meletakkan tangannya di bahu Pio, membuat mereka berdua menghilang setelah konfirmasi Pio mengangguk. Ingatlah untuk tidak melihat tubuh Miladi ketika kamu berbicara dengannya. Dia tidak, batuk, berpakaian dengan benar sekarang. Aku tidak ingin kamu dihukum olehnya. Lihat saja ke bawah dan ikuti aku. Pemuda berjubah emas mengingatkan Pio setelah mereka muncul tepat di luar kamar Miladinya dan hanya setelah anggukan Pio mereka masuk. Miladi, aku kembali dan aku membawa Pio bersamaku. Pemuda berjubah emas itu mengumumkan tepat setelah mereka melewati garis ruangan, memandang ke tanah. Pio menemukan itu cukup konyol tetapi juga mengikuti kebiasaan. Itu bagus. Kamu bisa meninggalkannya dan pergi. Biarkan aku berbicara dengannya secara pribadi. Pio mendengar suara wanita lembut memanggil dari dalam ruangan dan kemudian pintu ditutup. Pemuda itu keluar setelah mendengar perintah itu, meninggalkan Pio sendirian dengan Miladi misterius yang ingin bertemu dengannya. Bisakah aku tahu alasan undangan Miladi? Pio bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, memandang ke samping alih-alih ke tanah, merasa agak canggung. Tetapi ketika dia melihat bingkai tempat tidur dengan sudut matanya, dia tahu bahwa dirinya yang tanpa pakaian bisa. Benar, wanita itu mengamati Pio, mendapati reaksinya sangat lucu dan memanggilnya dengan suara memukau. Aku hanya ingin bertemu denganmu. Kemarilah, aku ingin melihatmu dari dekat. Mendengar perintahnya, Pio tiba-tiba merasakan keinginan dalam benaknya untuk mengikuti perintahnya. Tetapi mendapati itu cukup aneh, ia mencoba mengeluarkannya dari benaknya, berhasil mendorongnya pergi setelah sekali percobaan. Yang tampak terkejut padanya akan kuat dan tersenyum, tahu dia menemukan orang lain yang menarik. Pio tidak ingin melihat wanita itu ketika dia berjalan ke tempat tidur, tetapi begitu dia melihat kakinya yang halus, dengan lembut menggantung di tepi tempat tidur, matanya secara alami mengikuti jalan ke atas. Selain bersikap dingin dan tenang, Pio benar pada dirinya sendiri, tanpa membatasi diri dengan apapun. Saat matanya beralih ke perut telanjangnya, melewati pakaian dalam putihnya yang menutupi wilayah pribadinya, Pio ingin memeriksa lebih lanjut. Dia tidak didorong oleh hasrat ualnya melainkan rasa ingin tahu. Saat itu, tubuhnya membeku, penglihatannya berhenti tepat sebelum mereka bergerak ke arah dada dan wajah wanita itu. Dia mencoba menolaknya tetapi tidak bisa, membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak. Apakah kamu tidak diberitahu untuk tidak melirik tubuhku saat kamu di sini? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku tidak berpakaian lengkap? Milady yang misterius bertanya dengan tenang, tertarik untuk mengetahui proses pemikirannya. Aku diundang ke sini oleh Milady, jadi itu bukan salahku Milady tidak berpakaian dengan benar. Aku punya kebiasaan melihat ke mata orang itu ketika aku berbicara dengannya, jadi aku tidak baik-baik saja dengan keterbatasan seperti itu. Pio tidak ragu untuk mengatakan yang sebenarnya, menunjukkan ketidakpuasannya dengan bentuk percakapan ini. Milady terkikik sedikit pada jawabannya dan melepaskannya dengan lambayan tangannya. Hah, baiklah. Kurasa kamu benar, silakan dan lihat apakah kamu bisa. Setelah mendapat izin, Pio tentu saja mendengarkan dan menyelesaikan tinjauannya. Ketika dia melihat wajah Milady, dia tersentak sesaat dengan jujur menemukan bahwa dia cantik. Di matanya, ada lebih banyak kekaguman terhadap kecantikan daripada keinginan jahat. Wanita itu tampak dewasa tetapi pada saat yang sama, dia bisa menemukan jejak kepolosan ketika dia berkedip ingin tahu padanya sambil memberinya senyum yang mengundang. Milady benar-benar cantik. Banyak yang akan melakukan apa saja hanya untuk melihat kecantikan Milady. Pio berkomentar setelah menganalisisnya secara keseluruhan, tidak ragu untuk melihat ke dalam mata emasnya. Dia tidak berharap wanita itu tiba-tiba tersipu karena kata-katanya ketika dia bertanya terkejut, kamu bisa melihat wajahku. Orang harus tahu bahwa dia tidak berusaha untuk mengungkap kabut pelindung yang menutupi wajahnya, tetapi Pio dapat melihatnya dengan mudah. Bukankah Milady tepat di depanku? Milady memberiku izin untuk melihatnya. Pio memandangnya dengan aneh, menganggap pertanyaan itu bodoh dan mengingatkannya tentang perjanjian mereka sebelumnya. Dalam pembelaannya, Pio tidak melihat kabut atau apapun, menyebabkan dia menjadi bingung. Tidak, tidak, aku tidak punya masalah dengan itu. Aku lebih dari bahagia sekarang. Akhirnya aku menemukan orang lain yang diberkati oleh takdir. Haha, wanita bermata emas dengan cepat meyakinkannya sebelum dia berdiri dari tempat tidur dan meraih bahunya dengan gembira. Melihat kebingungan di wajahnya, dia wanita itu dengan cepat menjelaskan, wajahku ditutupi oleh kabut pelindung dan hanya mereka yang diberkati oleh takdir yang bisa melihatnya. Sebelum bertanya ketika dia dengan lembut memegangi wajah Pio, apakah kamu mau untuk bekerja untuk saya dan membantu saya mencapai tujuan akhir? Petik 2, Pio, tidak terkejut dengan diberkati oleh bagian takdir karena Fate Fragment-nya sudah memberi tahunya, tetapi tujuan utamanya membuatnya penasaran. Wanita itu tahu itu dan dia menjelaskan segera setelah itu, tujuan akhir dari semua pemegang Fate Fragment adalah pembukaan Fate Kingdom yang ditutup karena kecelakaan tertentu. Saya mengumpulkan semua pemegang diberkati oleh Fate untuk membantu saya karena hanya mereka yang bisa menjadi terpercaya. Bagaimana menurut Anda, apa yang harus saya ikuti dan jadilah yang pertama yang menyaksikan momen terhebat dalam sejarah? Petik 2, wanita itu menjadi sangat bersemangat ketika dia membicarakannya, tersenyum bahagia tetapi Pio tidak bergerak ketika dia mengambil tangannya dari wajahnya dan meminta maaf. Maaf, tetapi saya tidak akan pernah bekerja untuk siapapun. Saya juga di bagian penting dari kultivasi saya sekarang yang mencegah saya fokus pada hal lain. Petik 2, mata emas wanita itu tiba-tiba bersinar terang, menunjukkan kekuatan tertinggi di belakang mereka ketika dia melamar, tidak menerima jawaban tidak sebagai jawaban. Bagaimana jika saya katakan kepada Anda bahwa saya dapat memperbaiki masalah Anda dan membuat Anda lebih kuat? Saya tahu tentang Anda nasib masalah fragment dengan elemen gelap. Saya dapat membantu Anda mengendalikannya sepenuhnya selama Anda berjanji loyalitas kepada saya. Petik 2, sayangnya, Pio tidak tergerak oleh demonstrasi sekali lagi, menggelengkan kepalanya dengan penolakan, jika menerima bantuan dari Milady berarti kehilangan kebebasan saya maka saya lebih suka menghadapinya sendiri. Mengetahui akan sulit untuk meyakinkannya, wanita itu mengubah caranya, memerintahkan, tutup matamu. Bahkan di luar kemauannya, mata Pio tiba-tiba tertutup. Milady cepat membungkuk dan mencium bibirnya tanpa banyak keraguan. Bibirnya menyala dengan emas dan Pio dengan cepat berseru, merasakan Ki asing mengisi tubuhnya. Garis-garis emas mulai menyebar dari bibirnya di kulit ke seluruh tubuhnya, membuat keduanya berubah menjadi kemasan. Pio ingin memprotes, tetapi kemudian, dia merasakan kegelapan yang baru-baru ini muncul di dalam dantiannya menjadi tenang, begitu lembut sehingga mulai mengikuti pikirannya. Dia memiliki masalah karena ingin mengendalikan setengah dari dantiannya, tetapi sekarang kedua Ki hidup dalam harmoni bersama. Bagaimana? Pio bertanya setelah Milady yang misterius menjauh darinya dan menatapnya dengan senyum percaya diri. Wanita itu tidak menjelaskan metodenya tetapi berkata dengan senyum puas, efek ini akan berlangsung selama bulan depan. Anda dapat dengan mudah menggunakan kedua kekuatan Anda dengan mudah sekarang. Pio tidak bisa membantu tetapi mengujinya dan tiba-tiba segumpal materi hitam muncul di atas telapak tangannya, sementara sisi lain memiliki stardus familiar yang melayang di atasnya. Bahkan ketika dia menarik mereka satu sama lain, kedua energi itu tidak bertarung atau mencoba untuk saling memakan. Bagaimana kalau Anda melakukan satu permintaan agar saya membalas saya? Saya tidak akan memaksa Anda untuk bekerja untuk saya dan sebagai gantinya, kami dapat melakukannya seperti hubungan dagang. Saya dapat melakukan sesuatu untuk Anda dan Anda akan melakukan hal yang sama. Apa yang dilakukan menurutmu? Wanita itu menyarankan saat dia dengan lembut meraih dagunya. Dia sudah tahu, kepribadian Pio dan tahu bahwa metode ini harus berhasil. Dia tidak suka berhutang apapun pada siapapun. Baik, satu permintaan, Pio menyerap dua energi kembali, akhirnya setuju. Wanita itu bertepuk tangan setelah mendapatkan apa yang diinginkannya dan menjelaskan misinya. Hebat. Saya ingin satu hal kecil. Saya ingin mencari tahu lokasi satu orang. Anda akan menyusup ke Xiao Family dan mempelajari lebih lanjut tentang seseorang bernama Sue Feng. Laporkan kepada saya apa pun yang Anda ketahui tentang dia. Petik 2 Setelah Pio pergi, wanita bermata emas itu tersenyum ketika dia berbaring di tempat tidur, berpikir pada dirinya sendiri, untuk berpikir bahwa dia tidak bereaksi terhadap ciuman saya sama sekali. Saya ingin tahu seberapa menariknya Sue Feng. Sue Feng berkultivasi hampir sepanjang perjalanan karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan tetapi dia sudah tidak sabar menemukan kultivasi konstan membosankan. Dia bisa merasakan bahwa kapasitas spirit key-nya meningkat dan dia mendekati stage overload dengan langkah-langkah besar tetapi dia masih lebih suka meningkatkan dengan metode lain seperti pertempuran atau pertempuran daripada dia menemukan itu lebih menarik. Kalau saja ada metode untuk menghubungkan kultivasi dan kesenangannya, dia tidak harus melanjutkan rutinitas yang membosankan ini. Sue Feng bahkan bertanya kepada Ling tentang hal itu, tetapi dia langsung memerah, menolak untuk mengatakan kepadanya. Hanya setelah banyak permohonan, Ling menarik kesadarannya ke ruang wanita itu dan memberitahunya agar dia berhenti mengganggunya. Kau tidak bisa berkultivasi ganda seperti itu dengan manusia lain, tetapi jika itu antara takdir fragment dan dudukannya, mungkin saja. Tapi aku-aku tidak melakukannya denganmu. Bahkan jangan pikirkan itu. Petik dua, melihat bagaimana Ling berbalik, tidak menatapnya lagi. Sue Feng memeluknya dari belakang dan bertanya dengan hangat, katakan padaku, bagaimana cara kerjanya. Kamu tidak terhubung dengan saya sebelumnya tanpa memberikan alasan apapun. Setidaknya ceritakan padaku ini. Petik dua, dari sejak dia tahu tentang menyembunyikannya, Ling jauh lebih lembut dengan dia daripada sebelumnya karena dia masih merasa bersalah tentang hal itu. Dia berhenti mendorongnya ketika dia menyentuh atau memeluknya. Mendengar alasannya, Ling menggigit bibirnya dan menyerah, tidak ingin menyakitinya lagi. Ini adalah hubungan sementara antara jiwa kami yang akan memperkuat kecepatan penyerapan Anda berkat saya. Anda pada dasarnya akan berubah menjadi setengah roh untuk sebuah saat tetapi itu akan meningkatkan kultivasi Anda setidaknya sepuluh kali. Bersama dengan garis keturunan bangsawan elf Anda, Anda akan berkembang sangat cepat. Mata Sue Feng terbuka lebar ketika dia mendengar berapa banyak perbaikan yang bisa dia dapatkan dan dengan cepat berbalik, bertanya dengan penuh semangat, sungguh. Itu luar biasa, ayo lakukan, kedengarannya menyenangkan, apa yang harus kita lakukan, idiot, apakah kamu tahu apa yang kamu usulkan? Ling dengan cepat menamparnya, memukulnya dua kali di dada, tetapi dia jelas tidak ingin melakukan apapun padanya karena dia tidak merasakan kekuatan di balik pukulan ini. Melihat reaksinya, Sue Feng tidak bisa menahan senyum lucu dan menggodanya ketika dia memegang dagunya sehingga dia menatapnya. Ling, jika kamu tidak berpikir untuk mencobanya denganku, kamu bahkan tidak akan memberitahuku tentang hal itu. Katakan padaku, jika ada metode seperti itu, bukankah kita harus menggunakannya? Ini adalah peningkatan sepuluh kali. Anda tidak bisa mengatakan kepada saya untuk mengabaikannya sekarang setelah saya mengetahuinya. Dia menatapnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri, tetapi pada akhirnya, setelah memikirkan tindakan Sue Feng baru-baru ini dia marah sebelumnya. Dia masih melihat ke samping, berkata dengan cemberut, apakah kamu bahkan punya waktu untuk berkultivasi? Baru-baru ini kamu hanya bermain-main dengan wanitamu, bagaimana itu Xiaowen? Kamu menyukainya juga, bukan? Petik 2, tunggu, apakah kamu cemburu? Sue Feng bertanya dengan bingung, tidak pernah melihat ekspresi seperti itu darinya. Kamu berjanji untuk mengunjungi aku di sini lebih sering, aku tidak pernah mendengar kamu meminta untuk datang sendiri. Ling mendorongnya menjauh, berjalan menjauh. Darinya tetapi Sue Feng menangkap tangannya dan menariknya kembali ke pelukannya yang membuatnya bertanya dengan marah ketika dia mengukulnya di dada setelah setiap kalimat, apalagi yang kamu inginkan. Kamu ingin aku mengakuinya? Ya, aku cemburu. Tidak bisakah aku egois sekali saja? Aku juga punya perasaan. Ling, Sue Feng memanggil namanya dengan malu, membiarkannya melampiaskan amarah sebelum dia menambahkan, kamu tidak memberitahuku tentang hal itu sebelumnya. Aku selalu di sini, jadi jika kamu ingin melihatku katakan saja padaku, katakan padaku. Ling berhenti memukulnya dan berkata mengingatkannya apa yang lebih penting, kamu seharusnya memikirkannya sendiri. Dengan begitu banyak wanita di sekitar, kamu lupa tentang orang yang bersamamu sejak awal. Sebelum dia bisa tenang, dia menambahkan dengan sedih, aku tidak ingin membicarakannya lagi denganmu, pergilah ke gadis-gadismu, mereka memanggilmu. Sue Feng ingin mengatakan sesuatu tetapi Ling mengklik dengan jari-jarinya dan dia menghilang dari ruangnya. Melihat ruang kosong di mana dia berdiri beberapa saat yang lalu, Ling menghela nafas dan juga menghilang dari istananya, muncul di luar di padang rumput subur yang dia buat. Duduk di rumput dia memandangi langit sambil mandi matahari dan menghela nafas sekali lagi, berbaring sepenuhnya. Pada saat itu seekor tupai berlari ke arahnya dari pohon terdekat dan duduk di dadanya, menatapnya dengan bingung. Dia menambahkan beberapa hewan ke dalam ruangnya dan sekarang dia menemukan gagasan itu yang terbaik yang dia miliki. Menggosok pipi tupai? Dia bergumam, bukankah dia bodoh? Aku tidak menuntut terlalu banyak kan? Aku hanya ingin apa yang dia janjikan? Aku tidak meminta banyak, sekarang aku akan kehilangan pelukannya untuk sementara. Titik-titik-titik-titik, Sue Feng, kami telah tiba. Sue Feng membuka matanya begitu Ling mengeluarkannya dari ruangnya dan dia mendengar Wu Ying memanggilnya dari elang tepat di belakang miliknya. Dia melihat sekeliling dan melihat barisan pegunungan panjang di Cakrawala yang seharusnya membuatnya bahagia ketika mereka mencapai tujuan mereka, tetapi dia sedang tidak dalam mood saat ini. Kenapa saya selalu mengacaukan semuanya? Pikir Sue Feng, menyalahkan dirinya sendiri atas semua yang terjadi tadi. Dia benar-benar tidak memberikan cukup waktu untuk Ling baru-baru ini, tetapi dia juga tidak mengatakan apa-apa padanya, bertindak seolah-olah tidak ada hal buruk yang terjadi. Ling, mari kita bicara, Ling. Sue Feng mulai memanggil-manggil dalam benaknya tetapi tidak mendapat jawaban darinya. Dia tahu bahwa dia mendengarnya sehingga dia berkata dengan nada meminta maaf, Ling, aku tahu kamu mendengarkanku, aku akan memastikan untuk memberi kamu lebih banyak perhatian di masa depan jadi tolong, jangan marah padaku lagi. Itu selalu lebih baik untuk membicarakan hal-hal daripada bertindak seperti itu. Katakan kapan kamu siap bicara. Petik 1. Dia tidak mendapat respons setelah ini yang membuatnya merasa frustrasi. Dia terpaksa mencoba lagi dalam beberapa saat setelah dia tenang. Mendengar tidak ada tanggapan darinya, Wu Ying berteriak sekali lagi, Sue Feng, kamu baik-baik saja. Aku memanggilmu, ya, aku mendengarmu, maaf, aku baru saja selesai berkultivasi. Sue Feng memaksakan senyum dan menjawab sebelum bertanya, apakah kita perlu mengunjungi kota perbatasan terlebih dahulu atau bisakah kita langsung pergi ke pegunungan? Sue Feng entah bagaimana merasakan keinginan untuk memukul seseorang dan misi saat ini akan membantunya. Dia perlu melampiaskan frustrasinya. Sebenarnya, tidak perlu, tapi akan selalu lebih baik untuk mendapatkan seseorang yang tahu daerah pertama. Kita hanya akan mencari tempat persembunyian tanpa henti, kata Wu Ying sambil mementingkan panduan. Tapi Sue Feng melambaikan tangan dan... Berseru? Jangan khawatir, aku punya ide yang lebih baik. Titik, 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 titik. Huh, brengsek. Aku tidak akan memberitahumu apapun. Mahem. Mahem. Seorang bandit Sue Feng tertangkap meludahi wajahnya dan berteriak sebelum Sue Feng tidak memasukkan kain ke mulutnya untuk menghentikannya berbicara. Apakah itu ide yang lebih baik yang kamu bicarakan? Mereka jelas tidak akan berbicara, Wu Ying bertanya ketika dia mengingat percakapan mereka di udara. Mereka langsung menuju jalan yang melewati satu-satunya jalan gunung dan kebetulan menemukan sepuluh bandit yang menerima suap dari semua orang yang ingin melewati lorong sempit. Mereka dengan cepat mengalahkan mereka semua karena yang terkuat di antara mereka semua hanyalah penggarap Raja Roh sebelum Sue Feng mulai menginterogasi pemimpin mereka untuk mengetahui posisi tempat persembunyian mereka. Membersihkan wajahnya dari air liur bandit, Sue Feng tersenyum jahat dan menoleh ke wanita-wanita itu, bertanya ketika dia beralih ke senyum ramah, Yiren, bisakah kau berbalik sejenak bersama dengan anak-anak? Yiren tidak tahu apa yang ingin dilakukan Sue Feng, tetapi dia mendengarkan dan berbalik bahagia bersama saudara-saudara Wu. Apa yang mereka semua dengar setelah itu adalah suara meninju dan menendang bersama dengan rengekan bandit melalui kain berlumuran darah. Setelah dia sedikit melampiaskan, membuat wajah bandit tidak dapat dikenali, dia mengeluarkan pedang Black Flame selayar dan berdiri, mengarah ke selangkangan bandit sebelum bertanya dengan dingin, Apakah kamu ingin aku membakar, memotongnya dan memberi makan kepada burung atau kamu akan dengan baik hati membawaku ke bosmu? Petik 2. Bandit itu tidak mengerti apa yang dimaksud Sue Feng dengan membakar, tetapi kemudian api hitam tiba-tiba menyembur keluar dari pedangnya dan dia merasakan panas di dekat selangkangannya segera. Dia tidak pernah membuat keputusan lebih cepat dari hari ini, mengangguk dengan panik. Mendapatkan apa yang diinginkannya, Sue Feng menoleh ke Wuying dan berkata sambil mengarahkan pedangnya pada bandit, lihat. Bukankah lebih cepat seperti ini? Sue Feng sama-sama melampiaskan rasa frustrasinya dan mendapatkan apa yang mereka dapatkan di sini. Aku juga lebih suka seperti ini, Xiaowen sependapat dengan keputusan Sue Feng tanpa ragu, menendang salah satu bandit di sebelahnya. Baginya, mereka semua pantas mati. Yiren, kamu bisa berbalik sekarang. Selesai dengan pemukulan, Sue Feng memanggil Yiren yang berbalik dengan cemberut di wajahnya. Melihat bandit itu, dia bertanya dengan wajah penuh ketidakadilan, Aku tahu kamu mengalahkannya, mengapa aku tidak bisa melihat juga? Sue Feng mendekatinya dan memberinya tepukan penuh kasih dan menjawab, Karena aku ingin melindungi kepolosanmu selama aku bisa. Apakah kamu ingin menjadi orang yang membunuh mereka? Kamu terlalu baik untuk melakukan itu. Tapi aku ingin membantumu, aku bisa belajar bertarung dan mengalahkan orang sepertimu. Jawab Yiren masih belum pasrah dengan Sue Feng kecuali mereka yang menonton. Aku tahu, tetapi kita sudah memiliki dua yang seperti itu. Yang aku butuhkan darimu adalah memberikan dukungan. Misi spesialmu adalah melindungi Wulan dan Wukong sehingga tidak ada hal buruk terjadi pada mereka. Bisakah kau melakukannya? Sue Feng bertanya sambil memberinya pekerjaan yang paling mudah, menjaga anak. Tetapi dengan cara dia mengatakannya, Yiren merasa itu adalah tanggung jawab besar dan mengangguk bahagia, menerima perannya. Sue Feng diam-diam memberi tahu Lulu sebelumnya untuk melindungi mereka bertiga sehingga tidak terjadi apa-apa pada mereka. Dia tahu bahwa Yiren akan menjadi aset besar di masa depan, tetapi masih ada banyak pelatihan di depannya sebelum itu terjadi. Dia berencana untuk meninggalkan mereka di tempat yang aman tetapi dia kemudian memutuskan untuk tidak melakukannya karena dia tahu mereka lebih aman dengan mereka, bahkan jika mereka akan langsung ke tempat persembunyian bandit. Apa yang akan kita lakukan dengan mereka? Haruskah kita mengambilnya dan membunuh sisanya? Xiao Wen bertanya ketika dia mengangkat dagu salah satu bandit dengan sepatu botnya, sebelum menendangnya setelah melihat betapa jeleknya dia. Tidak ada sedikitpun kebaikan dalam dirinya terhadap orang-orang seperti itu. Sama seperti Sue Feng ingin membuat keputusan, salah satu pedagang yang dirampok sebelum mereka datang, mendekati mereka dan berkata dengan senyum malu, Dewa, terima kasih telah berurusan dengan bandit-bandit itu. Bisakah kita mendapatkan uang kita kembali dari mereka? Kami hanyalah pedagang miskin yang berusaha mencari nafkah. Petik 2, oh, seru Sue Feng, benar-benar melupakan mereka dan bertanya, berapa banyak yang mereka ambil darimu. Pedagang itu menggaruk kepalanya dan menjelaskan, ka mereka mengambil dua batu roh tingkat tinggi per orang. Ada enam puluh orang dalam tiga kelompok yang dirampok oleh mereka, kami datang bersama, untuk melindungi diri kami sendiri tetapi kami tidak cocok untuk mereka bandit. Dewa terlalu kuat untuk mengambil semuanya sendirian. Petik 2, baiklah, biarkan aku memeriksanya. Sue Feng memandangi pedagang itu dengan curiga tetapi masih memerankannya, mengambil cincin pemimpin bandit darinya dan memeriksa isinya. Sambil mengeluarkan tiga tas kulit dari dalam, dia bertanya seolah menegaskan, jadi enam puluh orang dengan dua batu per orang, totalnya adalah seratus dua puluh, benar. Ya, Tuhanku, pedagang itu tersenyum melihat penyimpanan kulit dan mengangguk bahagia, menjadi lebih percaya diri dengan pidatonya. Maham, persis ketika Sue Feng berpura-pura ingin melemparkan karung ke arah pedagang, pemimpin kelompok bandit berteriak melalui kain sambil menatap tajam ke pedagang. Sue Feng tersenyum, sudah mengharapkan bandit untuk mengatakan sesuatu tentang situasi berdasarkan tampilan yang dia berikan kepada pedagang beberapa saat yang lalu. Berali ke miliknya, dia bertanya dengan cemberut, apakah kamu ingin mengatakan sesuatu? Maham, bandit itu mengangguk sambil menunjukkan dengan tatapannya pada atas dengan spirit seton. Ketika pedagang itu melihatnya, dia dengan cepat panik dan berseru, Tuan, aku tidak akan mempercayai bandit. Mereka adalah sekelompok pembohong. Sue Feng mengabaikannya dan mengeluarkan kain dari mulut bandit itu, bertanya, ada apa? Dia sudah tahu apa yang akan dia katakan, tetapi dia menyukai aktingnya, memutuskan untuk bermain skenario sampai akhir sehingga tidak ada yang akan memiliki masalah dengan apa yang akan dia lakukan nanti. Ini berbohong, kami hanya mengambil satu batu per orang. Dia jelas mencoba mengambil keuntungan darimu. Bandit itu berteriak saat itu, kain itu keluar dari mulutnya. Dia mungkin akan mati nanti, jadi setidaknya dia bisa bercinta dengan kehidupan orang lain sebelum itu. Dia juga tidak suka orang mencuri darinya. Sue Feng setidaknya menang dalam pertarungan di antara mereka, tetapi pedagang itu tidak pantas mengambil untung darinya. Dia berbohong, dia jelas mengambil dua batu dari kita masing-masing. Dela, tolong jangan dengarkan dia. Pedagang itu dengan cepat membalas dengan versinya sendiri tetapi itu bahkan tidak mempengaruhi keputusan Sue Feng karena dia sudah tahu kebenarannya. Tanpa membuang waktu lagi, Sue Feng tiba-tiba mengayunkannya dengan black flames layar dan mengirim serangan berbentuk bulan sabit ke salah satu gerobak pedagang, memecahnya menjadi serpihan. Kebetulan itu gerobak dengan seikat sayuran, yang terbang kemana-mana di seberang jalan dari ledakan, terbakar dengan api hitam. Aoh, kubisku, pedagang itu dengan cepat berteriak, berlutut putus asa. Lain kali, targetnya mungkin kamu, jadi-jadilah baik dan jangan bohong. Sue Feng memanggil pedagang sambil menyimpan uang di dalam cincin dan meletakkan segala sesuatu di dalam cincinnya sendiri, yang memiliki kapasitas lebih baik. Mengangkat bandit di kerahnya, dia berkata kepada para wanita yang menyaksikannya sepanjang waktu dengan terpesona. Ayo pergi. Ayo pergi kakak, kata Wulan manis, menarik tangan Yiren. Dia tahu apa yang akan terjadi dan ingin melindungi kakak perempuannya yang tidak bersalah. Bagaimana dengan sembilan bandit lainnya? Yiren bertanya ketika dia menunjuk yang lain, berpikir bahwa mereka tidak boleh meninggalkan orang jahat seperti itu. Saya pikir kakak Wuying akan mengurus mereka. Anda tidak perlu melihatnya, Wulan mencoba meyakinkan Yiren tetapi dia masih dengan keras kepala memandang ke belakang, ingin melihat Wuying beraksi. Sue Feng tidak perlu mengatakan apa-apa dan Wuying sudah pindah. Melihat Wuying mendekati mereka dengan senyum ramah, para bandit tidak ragu-ragu untuk menjauh darinya di tanah ketika kaki dan tangan mereka terikat bersama. Sayangnya, itu sama sekali tidak membantu mereka. Mata Wuying berubah merah padam dan dia dengan cepat melemparkan belati yang tampak bagus ke arah mereka, tanpa kehilangan satu sasaran pun. Mereka dengan cepat berhenti bergerak ketika darah mulai mengalir keluar dari tubuh mereka sebelum dengan cepat mengalir ke arahnya. Yiren memperhatikan sampai mereka pergi terlalu jauh ke dalam hutan dan pohon-pohon mulai menghalangi penglihatannya. Dia cukup terganggu olehnya, bahkan memiliki keinginan untuk muntah, tetapi berpikir bahwa Sue Feng akan kecewa padanya jika dia selema ini, dia dengan cepat menghirup udara segar untuk menenangkan diri. Hanya setelah itu dia mengerti mengapa Sue Feng memintanya untuk berpaling. Kak, kamu benar-benar berani. Ketika ini adalah pertama kalinya aku melihat mayat, aku tidak bisa berhenti muntah. Wulan meremas tangan Yiren dengan erat dan memberi tahunya pelan, aku bisa merasakan bahwa kakak lelaki sangat bangga padamu sekarang. Pergi tersenyum padanya sekarang. Petik 2 Yiren melirik Sue Feng dan dia benar-benar menatapnya pada saat itu, memberinya senyum hangat. Dia dengan cepat menunjukkan kepadanya bahwa dia baik-baik saja dengan membalas dengan senyum hangat yang sama sebelum bernapas lega, tahu bahwa dia tidak mengecewakannya. Setelah dilakukan dengan mengeringkan darah dari tubuh, membunuh mereka tanpa rasa sakit, Wuying seharusnya bahagia, tetapi wajahnya penuh kebencian. Sejak mencicipi darah Sue Feng, Wuying tidak puas dengan darah lain, merasa-rasanya menjijikkan. Darah Sue Feng manis, sementara darah para bandit terasa sangat pahit dan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Sue Feng ketika menyangkut jumlah darah Qi yang diberikan padanya. Melihat Xiao Wen yang tinggal di belakang, Wuying memanggilnya dengan tenang, mencoba untuk tidak memikirkan rasa, Wuying, kamu bisa mengambil alih. Wuying tahu bahwa dia akan mendapatkan lebih banyak darah hari ini, berpikir bahwa dia akan mendapatkan lagi terbiasa dengan rasanya, tetapi setiap kali dia memikirkannya, memori darah manis Sue Feng terus datang kembali untuk merusak rencananya. Xiao Wen melemparkan sembilan bola api kecil dan tubuh sembilan penjahat dengan cepat dibakar, hanya menyisakan abu. Dia dapat melihat ekspresi Wuying beberapa saat yang lalu, jadi dia bertanya dengan khawatir, apakah kamu baik-baik saja? Kamu tidak tampak seperti menikmatinya seperti sebelumnya. Apa yang terjadi? Kamu tahu bahwa kamu tidak harus melakukannya. Dengan mata merahnya yang masih aktif, Wuying menghela nafas dengan sedih, mengatakan yang sebenarnya. Sue Feng memberi saya sedikit darahnya lebih awal dan sekarang setiap kali saya minum darah dari orang lain, saya merasa sangat tidak enak. Darahnya jauh lebih enak sehingga saya bisa sekarang bisa menikmati yang lain. Wuying masih memperlakukan Xiao Wen sebagai sahabatnya, jadi dia tidak ragu untuk mengatakan yang sebenarnya. Apa? Sue Feng memberimu darah. Kapan? Xiao Wen bertanya dengan terkejut, tidak mengingat tindakan apapun di antara mereka seperti itu. Ketika kami menyelinap pergi dari jamuan makan, aku menggigit lidahnya dan menghisap darah saat kami berciuman, itu sangat bagus, Wuying menceritakan ketika mereka berjalan ke arah Sue Feng dan yang lainnya pergi. Mereka masih bisa merasakannya, jadi mudah menafigasi melalui hutan. Tas, kau benar-benar tahu bagaimana menikmati dirimu sendiri, komentar Xiao Wen sambil terkekeh, tidak sepenuhnya menghisap darah di antara mereka. Pada satu titik itu terdengar sangat kotor, tetapi di sisi lain, dia merasa itu agak romantis. Hei, dan setelah itu, kami melakukan terbaik dalam hidupku, dia membiarkan aku melakukan semua yang aku inginkan, berpikir Xiao Wen masih sama. Wuying terkikik ketika dia memeluk lengannya dan menjelaskan adegan itu dengan detail, mencoba menggoda Xiao Wen. Wuying masih berhasil, tetapi efeknya minimal, hanya sedikit memerah dari Xiao Wen karena dia sudah tahu dia juga akan memiliki pengalaman yang sama dengan Sue Feng segera. Dia sudah menerimanya, jadi dia tidak berpikir dia harus menunggu lama untuk itu terjadi. Beberapa hari yang lalu dia tidak sabar menunggu hal itu terjadi, tetapi sekarang dia sangat sabar. Xiao Wen masih bertingkah seperti biasa sehingga Wuying tidak akan mengetahui tentang perasaan tersembunyi mereka saat ini dan berkata, Berpura-pura cemburu, apakah Anda mencoba membuat saya cemburu? Ceritakan lebih banyak dan saya akan mengambil Sue Feng dan mencobanya sendiri. Aku ingin tahu bagaimana rasanya Sue Feng seperti. Mendengarnya seperti itu, Wuying sedikit panik, mengetahui Xiao Wen tidak bercanda dan menertawakannya sambil mencoba merapikan perasaannya dengan mencium pipinya. Haha, Wen, aku hanya bercanda, kamu tidak perlu menjadi sangat serius. Xiao Wen menatap punggung Sue Feng ketika dia berjalan di depan mereka di kejauhan dan bertanya dengan serius, Bagaimana jika aku tidak bercanda? Kamu tahu bahwa Sue Feng adalah camilan yang enak. Tidak bisakah aku juga menggigitnya? Kamu sudah membaginya dengan Yiren, ibu dan saudara perempuanku. Apakah akan sangat buruk jika aku bergabung dengan kalian? Petik 2, Xiao Wen ingin memenangkan persetujuan yang lain juga, bukan hanya Sue Feng sehingga ketika tiba saatnya untuk mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain, Dia akan disambut oleh semua orang dengan tangan terbuka. Tiba-tiba Wuying berhenti berjalan dan memandang Xiao Wen dengan serius dan bertanya setelah beberapa saat hening, Apakah kamu serius tentang ini? Kamu tidak pernah mengatakan bahwa kamu menyukainya sebelumnya. Yah, aku tahu belum lama ini, bahwa aku menemukan dia cukup menarik. Bisakah aku setidaknya menghadapi perasaanku dan mencari tahu apakah aku benar-benar menyukainya atau tidak? Aku tidak ingin hidup dengan penyesalan di masa depan yang aku tidak rasakan, bahkan tidak mencoba. Xiao Wen terus melihat kekejauhan dan mengatakan dengan jujur pada Wuying bagaimana perasaannya sekarang. Dia mengatakan yang sebenarnya, sementara hanya memotong bagian di mana Sue Feng sudah tahu tentang itu. Aku mengatakannya sebelumnya, selama Sue Feng menyimpan hatiku di dalam hatinya, Aku tidak keberatan memiliki saudara perempuan lain di sekitar yang juga mencintainya. Kamu adalah teman terbaik, jadi lebih baik jika kamu ada di sini. Wuying menjelaskan sikapnya, sebelum menambahkan dengan tegas, Tapi ingat, jika kamu melukai Sue Fengku, aku akan bertarung denganmu. Aku akan memastikan untuk bersikap lembut dengannya, Xiao Wen. Meyakinkan Wuying sebelum bergosip dengan gembira ketika mereka terus berjalan ke depan, Tidakkah menurutmu dia melirik tubuhku dari waktu ke waktu? Kupikir dia juga menyukaiku. Wuying tertawa, mendapati Sue Feng menjadi subjek yang baik untuk dibicarakan. Haha, aku meragukan itu. Terkadang aku benar-benar perlu memberitahunya apa yang aku inginkan, Kalau tidak dia tidak melihat apa-apa sama sekali. Dia kadang-kadang bodoh, tapi saya masih mencintainya. Petik 2 Ya, dia benar-benar boneka, Xiao Wen membenarkan, Setelah menghadapi situasi seperti itu belum lama ini. Titik-titik-titik-titik, apa yang membuat kalian begitu lama? Sue Feng bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Wuying muncul di sebelahnya. Mereka butuh lebih dari 10 menit sebelum mereka akhirnya menyusul, Yang membuatnya heran. Kami berbicara sebentar sebelum menyusul. Kami sedang bergosip tentang kamu, tapi aku tidak mengatakan apa-apa padamu. Wuying mencium pipinya dan mengatakan yang sebenarnya mengetahui dia akan bertanya nanti. Baiklah, Sue Feng mengakui itu, tetapi masih melirik Xiao Wen dan melihatnya mengangguk sambil tersenyum manis padanya, Yang mengkonfirmasi pikirannya. Sambil balas tersenyum padanya, Sue Feng berpikir, Wen benar-benar serius tentang ini, mulai menarik orang lain ke sisinya begitu cepat. Saya perlu bertanya kepada mereka apa yang mereka pikirkan tentang itu juga. Ini bukan sesuatu yang bisa saya putuskan sendiri. Wen, bisakah kamu mengambil alih tahanan? Dia berjanji akan menunjukkan kepada kita jalan ke tempat persembunyian mereka, Jadi biarkan saja dia memimpin sementara aku akan berbicara dengan Lan kecil, menarik pedangnya dari bandit. Sue Feng membiarkan Xiao Wen mengambil alih tahanan, sambil berencana berkonsultasi dengan Wu Lan tentang rencananya yang tersembunyi. Oke, Xiao Wen langsung setuju, sebenarnya berencana untuk mengusulkan ide yang sama kepadanya. Tidak mungkin mereka bisa mempercayai bandit ini dengan mudah. Dia membungkus sekeliling tubuh bandit itu dengan spirit kinya, yang membuatnya menggigil sebelum memanggilnya. Jika kau berbohong kepada kami, aku akan meledakkan kiku di sekitarmu, membakarmu hidup-hidup. Tidak, aku janji. Aku memimpin kalian dengan benar. Kita akan bertemu lebih banyak dengan saudara laki-lakiku dalam perjalanan lebih jauh sehingga kalian lebih siap. Bandit tergagap saat dia berjanji. Dia entah bagaimana merasa lebih aman dengan Sue Feng memimpinnya dibandingkan dengan wanita di belakangnya. Tetapi sayangnya, dia tidak punya pilihan untuk memilih. Kamu pikir kami takut pada adik laki-lakimu. Mereka semua akan segera mati dan kamu akan melihat kematian mereka. Pindahkan pantatmu. Kita tidak punya waktu seharian. Xiao Wen menjawab dengan dingin pada firasatnya dan menendang pantat bandit itu, memaksanya untuk berjalan maju. Bandit itu hampir jatuh ke tanah dan setuju dengan harapan bahwa pemimpinnya akan membantunya, ye ya. Ketika Sue Feng mendekati Yiren dan anak-anak, Wulan dengan cepat menarik tangannya sebelum berbisik sehingga bandit itu tidak mendengarnya. Kakak, bandit ini berbohong. Itu sebabnya saya datang ke sini karena saya ingin Anda memberitahu saya apa rencananya, Sue Feng menjelaskan sambil menepuk kepala Wulan. Dia tidak pernah berencana untuk mempercayai bandit tetapi memberinya harapan bahwa dia bisa diselamatkan dan biarkan mereka mempelajari semua rencana mereka dengan bantuan Wulan. Wulan mengangguk, tahu persis untuk apa dia datang ke sini dan mempresentasikan apa yang dia ketahui. Mahem, aku memang menemukan sesuatu. Dia ingin membawa kita ke dalam perangkap yang dibuat oleh pemimpinnya. Ada juga banyak kelompok bandit lain berjalan secara acak di sekitar hutan ini, dan dia ingin bertemu dengan mereka sebelum memperingatkan mereka. Sehingga mereka berlari ke segala arah dan memberikan informasi kepada pemimpin tentang penyusup. Petik 2, Sue Feng memproses informasi itu sebelum bertanya, apakah Anda tahu persis tempat jebakan dan tempat persembunyian mereka? Ya, aku tahu, juga, setiap bandit yang meninggalkan tempat persembunyiannya mendapat informasi tentang hal yang sama dengan bandit ini, untuk tetap waspada seandainya seseorang datang untuk menyerang mereka dalam beberapa hari ke depan. Aku pikir mereka tahu bahwa kita akan datang, Wulan mengkonfirmasi dengan senyum, yang Sue Feng tidak bisa membantu tetapi mengangkatnya ke udara dan melakukan putaran bahagia dengannya. Sue Feng tahu dia akan sangat berguna baginya, tetapi sekarang dia menyadari potensi penuh dari kemampuannya. Menurunkannya, Sue Feng menyisir rambutnya dengan gembira dan berkata, sudah tahu apa yang ingin dia lakukan, bagus, aku sudah punya rencana. Aku akan membimbingmu nanti setelah kita mengambil semua bandit di daerah itu. Baiklah, saya bisa melakukan itu. Wulan cepat-cepat setuju, senang bahwa dia dapat membantu, tetapi kemudian ada wanita lain yang memandang Sue Feng, ingin mempelajari perannya dalam seluruh operasi dan dia akhirnya bertanya, Sue Feng, lakukan Anda ingin saya melakukan sesuatu untuk Anda juga. Petik 2, Yiren benar-benar ingin membantu dan Sue Feng bisa melihatnya di matanya, jadi dia memikirkan pekerjaan yang aman yang bisa dia bantu, tetapi pada saat yang sama dia bisa melindunginya. Aku sebenarnya sudah membuat rencana untukmu juga. Kamu harus melindungiku nanti, aku akan memberitahumu detailnya ketika saatnya tiba. Apakah kamu pikir kamu bisa membantuku? Sue Feng bertanya ketika dia mengangkat dagu Yiren sehingga dia akan memandangnya. Jawabannya jelas-jelas sebuah perjanjian ketika dia memeluknya dengan gembira. Ya, aku akan melakukan apa saja. Baiklah, ayo kita menyusul Wen. Sue Feng mengangguk dan menarik mereka semua bersamanya. Tetapi di tengah jalan, dia ingat apa yang akan dia lakukan dan memutuskan untuk mengingatkan Yiren sekali lagi. Aku akan melakukan sesuatu yang buruk sekarang, jadi saya harap Anda bisa berbalik ketika saya menyuruh Anda. Dia tidak menyangka bahwa Yiren tiba-tiba akan cemberut dan tidak setuju dengannya tentang hal ini dan berkata, Tidak, aku ingin menonton apapun yang kamu lakukan. Aku tidak akan pernah belajar jika kamu terus memintaku untuk memalingkan muka. Sue Feng jelas tahu bahwa dia ada benarnya di sana, tetapi dia masih lebih suka memiliki jiwa yang murni dan polos bersamanya. Pada akhirnya, Sue Feng harus setuju dan membawanya bersamanya, meninggalkan seluruh situasi tanpa sensor untuknya. Saat mereka mengejar bandit itu, pedang Sue Feng sudah ditarik dan sebelum ada yang bisa bertanya, Sue Feng tiba-tiba menusukkan pedangnya ke dada bandit, memotong hatinya menjadi dua. Pria itu bahkan tidak bisa menangis sebelum jatuh mati di tanah. Api hitam dari pedangnya dengan cepat menyebar ke bagian lain dari tubuh dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menghilang sepenuhnya. Xiao Wen sama sekali tidak terkejut dengan hal itu, karena itu hanya berarti dia tidak berguna lagi bagi mereka. Dia malah-malah bersemangat, tahu bahwa pertempuran yang telah dia tunggu sudah dekat. Oke, semuanya, berkumpullah. Mari kita mulai. Dengan Wulan di sini, kita tidak membutuhkan orang ini lagi. Dengarkan baik-baik dan ikuti rencanaku dengan saksama, melihat Yiren baik-baik saja dengan adegan seperti itu. Sue Feng menepuk kepalanya sebagai hadiah dan mengumpulkan semua orang di sekitarnya, menghadirkan mereka dengan rencananya. Titik-titik-titik-titik. Beberapa saat kemudian di kawasan hutan yang sama, dua kelompok bandit bertemu bersama dan mulai saling mengeluh. Astaga, betapa aku membenci, Tuan, baru ini yang muncul entah dari mana. Karena, dia, kita tidak bisa menikmati diri kita sendiri dan harus melakukan patroli itu, berjalan di sekitar area tanpa henti. Petik dua, Ya, kakiku sudah kesakitan setelah berjalan seharian hari ini. Aku bertanya-tanya mengapa pemimpin setuju dengan ide pria gila ini. Dari apa yang saya dengar, ada kecantikan yang hebat di pasak. Ada seorang wanita berambut merah yang budidayanya jauh di atas roh Sein dan sepertinya pemimpin kita dijanjikan untuk memilikinya terlebih dahulu. Dia seharusnya datang ke sini dalam beberapa hari ke depan, mencoba menghancurkan tempat persembunyian kami. Petik dua, Lebih dari seorang Sein, bagaimana jika kita bertemu dengannya sekarang? Dia pasti akan membunuh kita. Aku tidak pernah mengira misi kita begitu berbahaya. Salah satu bandit tampak cukup ketakutan ketika dia mendengar tentang kekuatan Xiao Wen, tetapi temannya meyakinkan dia, berkata, itu sebabnya aku mengeluh, ini hidup kita di pasak di sini, aku berharap tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Tepat ketika pria itu mencoba menyelesaikannya, bayangan seorang wanita tiba-tiba muncul entah dari mana di depannya dan hal berikutnya yang dilihatnya adalah air mancur darah raksasa ketika tenggorokannya terpotong dengan belati berdarah. Tepat setelah mengiris satu tenggorokan, wanita itu menghilang sekali lagi, muncul kembali di belakang pria yang paling banyak mengeluh dengan dua belati di tangannya. Dengan satu gerakan cepat, dia memasukkan belati tepat ke leher bandit sebelum berganti lagi, berencana untuk membunuh mereka semua satu per satu. Pada saat itu, setelah melihat dua kematian cepat rekan-rekan mereka, sisa kelompok mereka mulai mengambil senjata untuk melawan. Mengetahui mereka kemungkinan besar akan mati, tetapi mereka tidak bisa begitu saja mengakui kekalahan tanpa berusaha melawan. Satu-satunya pemimpin yang tersisa dalam kelompok setelah serangan Wuying sebelumnya dengan cepat memanggil yang lain dengan panik, kelompokkan, jangan biarkan dia mendekati Anda. Jika dia menyerang, balas balik. Mereka mendengarkan dan bertindak disiplin saat mereka semua saling membelakangi ketika tiba-tiba sebuah pisau telanjang muncul tepat di depan wajah mereka, mengirim semua kepala mereka terbang ke udara tepat setelah tebasan horizontal yang berhasil. Mereka yang masih tersisa berbalik ke arah wanita kedua yang baru saja muncul dengan ekspresi suram di wajah mereka dan mata mereka membelalak ketika mereka melihat bahwa itu adalah kecantikan rambut merah tua yang mereka bicarakan belum lama ini. Si cantik berambut merah memandang bayangan itu dan berseru dengan senyum main-main, He he, kamu tidak mendapatkan semuanya untuk dirimu sendiri. Ini harus menjadi pembunuhanku yang kelima puluh. Bagaimana denganmu? Tiba-tiba bayangan itu sedikit berkilauan dan seorang wanita muda muncul. Mata merah di wajahnya menarik perhatian mereka, tetapi itu hanya membawa malapetaka bagi mereka. Mereka sudah ngeri, memandangi semua tubuh tanpa kepala di tanah, tapi kemudian wanita bermata merah itu mengulurkan tangannya ke arah mereka yang membekukan tubuh mereka. Mereka tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi kemudian ketika kepala mereka meledak dengan gaya mencolok, dengan tubuh mereka bergabung dengan teman-teman mereka yang lain di lantai. Uying tersenyum ketika dia mendekati Xiao Wen, menggodanya, kurasa aku masih menang. Hei hei, menambahkan itu, aku punya total lima puluh satu. Kali ini Uying bahkan tidak mencoba menyerap darah para bandit yang mati, saat Xiao Wen secara langsung melemparkan bola api pada mereka, mengubah masing-masing dan masing-masing dari mereka menjadi abu. Tess, itu tidak adil. Kamu tidak menunggu ku untuk selesai menghitung dan kamu segera bergegas ke arah mereka. Kelompok berikutnya yang kita temukan, Kamu memberi saya awal dua detik atau kita tidak bertaruh lagi. Xiao Wen terkekeh, mengakhiri kecurangan Uying, tetapi yang bersangkutan hanya tersenyum sebagai tanggapan dan setuju, baiklah, dua detik. Ayo pergi. Sue Feng seharusnya menemukan kelompok lain untuk kita. Uying tidak menunggu Xiao Wen untuk membalas dan kembali ke bayang-bayang, yang menyebabkan Xiao Wen mengejarnya dengan senyum gembira, menikmati permainan kecil mereka. Sementara Uying dan Xiao Wen melaju ke arah kelompok bandit lain yang mereka temukan, Sue Feng juga sibuk dengan bagian rencana itu. Dia tidak ingin meninggalkan Yiren dan yang lainnya sendirian kalau-kalau ada yang menyerang mereka, jadi dia tinggal di belakang sambil membuat klon yang bisa dia gunakan untuk berburu. Yiren senang bahwa dia bisa melindunginya dan dia juga puas karena dia bisa melawan bagian pertempurannya dengan cara ini. Mereka tahu rencana bandit sehingga tujuan utama mereka adalah membunuh sebanyak yang mereka bisa, menurunkan jumlah mereka dalam proses. Mereka hanya memiliki mereka bertiga yang bisa bertarung secara aktif, sehingga akan merepotkan jika tiba-tiba ratusan bandit menyerang mereka bersama-sama. Ini adalah kelompok kedua yang ditemukan Sue Feng dan semakin ia bertarung, semakin ia terbiasa dengan manuver tubuh klon. Memiliki sekitar 20% dari masing-masing ki yang disuntikkan ke tubuh klon, itu bisa melakukan semua yang tubuh utamanya bisa. Saat Sue Feng selesai dengan satu kelompok bandit, yang lain datang dan pemimpin mereka dengan cepat menghancurkan kristal sinyalnya untuk memberi tahu kelompok terdekat lainnya untuk datang dengan cadangan juga, sebelum berteriak kepada bawahannya, dia yang membunuh saudara-saudara kita. Dia, dia hanya satu dewa roh, sama seperti aku dan kita punya 10 orang. Tetaplah berani dan mari kita serang bersama. Petik 2 Sue Feng kebetulan terlalu lambat dalam membunuh kelompok pertama, yang mengakibatkan sinyal marah bahaya dikirim, tetapi dia tidak mengeluh tentang hal itu. Dengan cara ini dia tidak perlu pergi dan mencari mereka karena mereka semua akan datang kepadanya. Hei, ayo kita uji keterampilan saya. Saya tidak membutuhkan pedang untuk mereka. Sue Feng terkeke dalam benaknya, melihat 10 bandit bergegas ke arahnya dengan artefak roh yang berbeda di tangan, pedang, kapak dan satu bahkan memiliki pedang dua tangan yang dilengkapi dengan kuat di tangannya. Mereka hanya meminta untuk dihancurkan ketika mereka menyerangnya sama sekali dari arah yang berbeda. Jika mereka memilih untuk membuatnya bosan dari kejauhan, mereka setidaknya memiliki sedikit peluang untuk menang, tetapi tidak dengan metode primitif ini. Seperti yang diharapkan dari seorang pemimpin kelompok, dia adalah orang pertama yang menyerang, memegang pedang panjang mencolok yang terpancar dengan cahaya biru. Melihat Sue Feng bahkan tidak bergerak, dia menyeringai sambil mengumpulkan momentum untuk menghabisi Sue Feng dengan satu serangan. Jenis pembudidaya itu hanya berkultivasi dengan spirit ki sehingga Sue Feng tidak berharap mereka mengetahui sifat-sifat berbagai elemen. Dengan empat bandit menyerangnya dari depan dengan yang lain bersiap untuk menyerang dari sisi lain, Sue Feng memutuskan untuk menghabisi pemimpin terlebih dahulu, menghancurkan moral mereka sebelum menyelesaikan yang lain sesudahnya. Mereka tidak tahu bahwa sejak dia berhadapan dengan mereka, Sue Feng mulai melepaskan bumi kinya ke tanah, tanpa pelit tentang hal itu saat dia mengosongkan seluruh dantai darinya. Ketika para bandit akhirnya melewati garis di mana kinya mencapai sekitar 5 meter dari posisinya, Sue Feng tersenyum dan mulai memanipulasi tanah. Mereka semua berlari ke arahnya tanpa mengharapkan akan ada sesuatu yang tersembunyi di bawah tanah yang akan menyegel malapetaka mereka begitu. Melangkah, mati, Bumam Sue Feng dingin dan menutup tinjunya. Pada saat tertentu, bumi bergerak di bawah kaki bandit dan kaki-kaki yang menyentuh tanah saat berlari dengan cepat dililit lumpur, melumpuhkan mereka di tempat. Karena momentum mereka, akan aneh jika mereka tidak jatuh ke tanah ketika salah satu kaki mereka tertinggal. Ah, yang lebih mengerikan adalah lonjakan bumi yang tajam yang tiba-tiba muncul di jalan mereka dan mereka hanya bisa berteriak ketika tubuh mereka langsung menuju ke arah itu. Sebagian besar dari mereka tidak bisa menghindari paku dan dada mereka cepat tertusuk dengan itu sementara jiwa mereka mulai meninggalkan tubuh mereka. Hanya pemimpin yang bisa mendapatkan kembali pijakannya saat dia menopang dirinya sendiri dengan pedang untuk membatalkan momentum. Lonjakan itu hampir 10 cm darinya, tetapi dia berhasil bertahan melawan serangan mendadak itu, sebenarnya menjadi agak bangga dengan dirinya sendiri. Sisa dari kelompoknya semuanya mati di tanah dengan lubang di dada mereka, tetapi ia berhasil bertahan hidup. Sayangnya, dia tidak bisa tetap bahagia selama lonjakan lain datang dan dia harus menghindar sekali lagi. Kali ini dia sudah siap dan menebas lonjakan yang masuk sebelum bisa mencapai dia dan kemudian mulai menyingkirkan lumpur yang menahan kakinya di tempatnya. Melihat tidak ada serangan lain yang mendekatinya, pemimpin bandit memandang Sue Feng dan melihatnya dengan tenang tersenyum ke arahnya. Heh, paku belaka tidak bisa membunuhku. Kamu harus berusaha lebih keras untuk membunuhku, bandit berkata dengan tawa pendek ketika dia mengarahkan pedangnya ke arah Sue Feng, tetapi tepat ketika dia akan mengaktifkan skill spesialnya, Sue Feng bertanya dengan tenang, bisakah kamu terbang? Apa? Bandit itu agak bingung sejenak, berpikir mengapa Sue Feng mencoba berbicara dengannya selama pertarungan mereka, tetapi kemudian menyadari apa yang dimaksud Sue Feng ketika dia melirik ke tanah. Gemuruh, tanah di sekitarnya mulai bergetar pada saat itu dan sebelum dia bisa bereaksi, dia kehilangan pijakan ketika tanah di bawahnya menghilang. Dia mencoba menusukkan pedangnya ke dinding untuk mencegah dirinya jatuh dan dia berhasil berhenti di udara sekitar 1 meter dari permukaan, tetapi kemudian dinding menutup sekali lagi, membanting bumi ke arahnya, yang membungkamnya selamanya. Uff, art kiku hanya cukup untuk melakukan ini, itu jauh lebih sulit daripada yang aku pikirkan, tapi kurasa selama aku cukup fokus, tidak ada banyak perbedaan dalam tubuh ini. Sue Feng berkomentar ketika dia merasa dia tidak melakukannya, T memiliki kilagi untuk dikendalikan. Melemparkan bola api kecil ke tubuh bandit Sue Feng mulai mempersiapkan gelombang bandit berikutnya yang telah dia rasakan dengan kesadaran rohnya. Dia menyadari bahwa bertarung dengan penggunaan elemental ki jauh lebih menyenangkan daripada hanya membunuh musuh-musuhnya dengan pedang. Sue Feng bisa menggunakannya dengan berbagai cara sehingga dia tidak akan pernah bosan dengan itu. Terlebih lagi, dia menggunakan klonnya, yang benar-benar bebas risiko sehingga dia tidak perlu khawatir bereksperimen dalam proses itu. Kenapa mereka berhenti? Tepat ketika Sue Feng memutuskan elemen mana yang harus dia lawan sekarang, dia memperhatikan bahwa kelompok bandit berikutnya berhenti berlari ke arahnya. Ketika dia mengamati situasi dengan kesadaran rohnya, dia menyadari itu dihalangi oleh sesuatu yang lain dan langsung menyadari apa yang terjadi, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Memastikan mayat-mayat itu dibakar dengan benar, dia memadamkan api dan berlari menuju tempat kejadian. Mereka bisa meninggalkan mereka untuk roh binatang yang berkeliaran di malam hari untuk memakannya, tetapi masih ada banyak waktu sebelum matahari terbenam. Sehingga mereka tidak bisa mengambil risiko sebesar ini. Ketika dia mencapai kelompok bandit dia hanya berhasil mendapatkan waktu untuk bergabung dengan pertempuran terakhir. Xiao Wen dan Wu Ying telah membunuh dua pertiga dari pasukan dalam waktu singkat, dengan tubuh mereka dipotong-potong. Darah Qi Wu Ying mulai mengendalikan cairan merah tua yang mengalir keluar dari bandit mati, dan benang tajam terbang di sekitar medan perang, menyebabkan tangisan bandit semakin intensif dengan setiap detik. Xiao Wen, di sisi lain, tidak terganggu oleh serangan Wu Ying dan menutupi dirinya dengan perisai emas, yang menghalangi semua benang untuk merusaknya. Dengan menggunakan metode ini dia menari di medan perang dan mulai membunuh-mencuri dari Wu Ying, memberikan pukulan terakhir bagi banyak dari mereka. Ketika hanya ada satu bandit yang tersisa, yang entah bagaimana selamat di bawah rentetan serangan Wu Ying memanggil Xiao Wen, menghentikannya dari membunuhnya, Hei! Sekarang kamu yang curang, Mereka sudah mati, mereka sudah mati, jadi poinnya pergi ke saya. Kamu hanya memukul mayat mereka terakhir kali. Petik 2, Xiao Wen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, balas berargumen, Nah, mereka jelas masih hidup bagiku. Aku menyusulmu dengan adil dan jujur. Sekarang ini seri dan hanya orang ini saja yang merasakan. Bagaimana kita akan pergi untuk mengakhirinya? Petik 2, Bagaimana kalau kita membiarkannya melarikan diri dan kemudian orang pertama yang menangkapnya menang? Wu Ying melamar setelah berpikir sejenak. Baiklah, Xiao Wen mengangguk dan berencana untuk menjelaskannya kepada bandit ketika tiba-tiba serangan kilat datang dari samping, langsung menuju ke arah bandit yang dimaksud. Dia hampir tidak memiliki metode untuk bertahan melawannya dan bahkan jika dia melakukannya, tubuhnya yang gemetaran disebabkan oleh melihat dua tukang daging di depannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Bang, kepala bandit itu meledak tanpa kejutan ketika petir melewatinya seperti pisau melalui mentega, yang menyebabkan Wu Ying dan Xiao Wen cemberut. Mereka tahu Sue Feng sedang mendekati, tetapi mereka tidak tahu dia akan merusak permainan mereka tepat ketika mereka akan mengakhirinya. Sue Feng memutar matanya ke arah mereka dan memarahi, berhenti berdebat dan ikuti aku. Kurasa pemimpin bandit sudah tahu tentang kita. Mari kita bersiap untuk tahap kedua dari rencanaku. Ia, mendengar omelannya, mereka berdua menerima bahwa taruhan telah berakhir dan mendengarkannya. Pemimpin bandit menyerbu masuk ke kamar Tau San Blades masih belum mengenakan celananya dengan benar setelah dihentikan selama waktu bersenang-senang dengan para wanita dan berteriak, dewa. Saya pikir kita punya masalah. Mereka tiba dan mulai membunuh orang-orang saya. Tolong saya hentikan mereka. Petik 2 Tau San Blades dengan cepat berdiri dari tempat tidur yang sedang dikultifasinya dan bertanya sambil menarik dua belati keluar, Apa? Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Apakah orang-orangmu memancing mereka ke dalam perangkap kita yang kita buat? Pemimpin akhirnya menarik celananya dan berseru frustrasi dengan kemarahan yang terlihat di wajahnya. Tidak, mereka membunuh setiap kelompok pengintai yang dilepaskan di hutan. Dan saya hanya belajar tentang hal itu dari sinyal kesusahan yang saya kirim. Saya tidak mendapatkan ada sinyal lagi setelah itu jadi saya kira semua orang saya sudah mati. Anda sebaiknya membantu saya membalas dendam. Persetan dengan perangkap, mereka mungkin sudah mengetahuinya karena mereka masih belum tiba di sini. Kita harus keluar dan melawan mereka dengan kepala. Di idiot, tunggu, itu persis apa yang mereka inginkan. Mari kita tunggu mereka di dalam perangkap kita dan biarkan mereka datang kepada kita sebagai gantinya. Mereka ingin membunuh kita, tetapi kita ingin melakukan hal yang sama. Kita bisa menunggu di sini tetapi mereka tidak bisa sehingga kita bisa mainkanlah dengan sabar. Kita bisa tetap di depan tempat persembunyian kita dan mengejek mereka untuk masuk. Aku ragu mereka akan menunggu. Seribu blades mengutuk mendengar ide bodoh pemimpin dan dengan cepat memperbaiki pikirannya. Pemimpin bandit jelas tidak suka ketika seseorang memerintahkannya dan mengutuk Tau San Blat sambil menunjuk dengan jarinya padanya. Idiot. Kamu bilang kamu bisa berurusan dengan mereka dan sekarang kamu ingin kura-kura di dalam tempat persembunyian sementara mereka membunuh orang-orangku. Usi. Petik 2. Dia tidak menyangka bahwa Tau San Blatis tiba-tiba akan melemparkan belati ke arahnya yang terbang lurus ke wajahnya, memotong tepat di antara telinga dan kepalanya sebelum menghancurkan pintu di belakangnya. Beberapa helai rambut pemimpin bandit jatuh ke tanah saat dia menatap kosong pada Tau San Blatis yang mendekat dan melewatinya, mengatakan dengan ekspresi jelek di wajahnya, katakan sekali lagi dan aku tidak akan melewatkan yang kedua kalinya. Petik 2. Pemimpin bandit bisa merasakan energi menindas membungkus tubuhnya yang dengan jumlah tekanan di tubuhnya hampir membatasi napasnya. Dia tahu dia tidak akan bisa menghindari serangan itu bahkan jika dia mencoba, jadi itu tidak mengejutkan bahwa dia cukup takut. Mendengar tidak ada respon dan kemarahan menghilang dari wajah pemimpin bandit, Tau San Blatis tersenyum dan berkata, mengeluarkan lebih banyak tekanan dari tubuhnya, kamu akan melakukan apa yang aku katakan, mengerti. Aku pikir kamu lupa dengan siapa kamu berurusan. Petik 2. Ia, dewa, pemimpin bandit tidak bisa membantu tetapi langsung setuju, merasa bahwa ia akan segera mati lemas di bawah kekuatan Tau San Blatis. Dia pada akhirnya hanya dalam tahap spirit overload sehingga tidak mengejutkan dia tidak memiliki kesempatan melawan Saga. Dia pernah menjadi seorang kultifator normal dari Kerajaan Pedang Suci tetapi menginginkan lebih banyak kekuatan di tangannya, dia pindah ke negara tetangga kecil yang sepengetahuannya memiliki sangat sedikit pembudidaya di atas panggung dewa roh jika bahkan memiliki pada saat itu. Sekarang setelah mengamankan posisinya yang aman, menjadi penguasa di daerah terdekat, tiba-tiba pembudidaya yang kuat mulai muncul satu per satu, menghancurkan hidupnya. Dapat dimengerti bahwa dia frustrasi tentang seluruh situasi. Kalau begitu pergilah dan lakukan seperti yang kukatakan. Kumpulkan semua orang di depan tempat persembunyian kita dan kita akan menunggu mereka di dalam jebakanku. Dia bukan orang bodoh yang bisa kubunuh dengan mudah. Aku butuh bantuan artefaku yang akan menurunkan kekuatannya. Yang perlu Anda lakukan adalah menghentikan orang lain dalam kelompok mereka dari pengelompokan terhadap saya dan saya akan baik-baik saja. Pausan Blades akhirnya menyadari tekanan dan menjelaskan sambil mengambil belati berharganya yang melewati pintu mengenai yang dekat dinding. Pemimpin bandit sudah tenang dan mendengarkan dengan tenang, mengangguk memahami sebelum memanggil semua saudara lelakinya yang menunggu perintahnya di aula utama. Semua orang. Kumpulkan di luar tempat persembunyian dan tunggu panggilan saya. Kita akan membalas dendam untuk saudara-saudara kita yang jatuh. Siapapun yang berani menumpangkan tangan pada siapapun dalam persaudaraan kita akan mati dalam kematian yang menyakitkan. Petik 2 Mendengar bahwa pertempuran akan segera dimulai, setiap bandit berteriak dengan gembira, nyanyian sambil mengayunkan dengan pedangnya di udara, yayah. Hiduplah pemimpinnya, heh. Mari kita lihat bagaimana Anda akan menghadapinya. Wen sayang saya, pikir Tau San Blades, sudah membayangkan Xiao Wen menjadi miliknya. Titik, 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 setelah mencari di dekat tempat, persembunyian bandit, Wu Ying muncul kembali di sebelah kelompoknya tidak jauh dari mereka dan melaporkan, Sue Feng, mereka semua berdiri bersama di depan tempat persembunyian mereka. Saya tidak berpikir mereka berencana untuk pergi dalam waktu dekat. Juga, saya tidak bisa mendekati mereka untuk menghitung jumlah mereka karena saya akan merasakan oleh kultifator yang kuat dalam kelompok mereka. Kultifasinya jelas tidak kecil, jauh lebih tinggi daripada Sein. Saya entah bagaimana mendapatkan perasaan yang sama tentang dia seperti yang saya dapatkan dari Wen. Petik 2, bagaimana mungkin mereka memiliki orang bijak? Seperti apa tampangnya, seharusnya hanya ada satu orang bijak yang terpisah dariku di daerah ini, Tau San Blades. Memikirkan bahwa dia sedang memulihkan diri di tempat persembunyian mereka, Xiao Wen bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia mendengarnya. Dia ditutupi dengan tudung hitam tapi aku melihat dia bermain-main dengan dua belati di tangannya. Jawab Wu Ying dengan apa yang menarik perhatiannya karena dia tidak tinggal lama di sana. Khawatir dia akan ditemukan olehnya. Oke, kalau begitu itu pasti dia. Aku ragu kita akan sangat sial untuk bertemu dengan pembudidaya tahap sage yang menggunakan belati seperti Tau San Blades di tempat seperti itu. Menarik, kurasa aku harus serius kali ini. Mari kita generasi ki kita sepenuhnya sebelum kita mulai melawannya. Wu Ying menyipitkan matanya, memikirkan metode apa yang harus dia gunakan untuk membunuhnya dan akhirnya senyum muncul di wajahnya saat dia mematahkan lehernya, mulai bersemangat dengan pertempuran yang akan datang. Melihatnya duduk dan berencana menggunakan pil untuk meregenerasikinya, Sue Feng bertanya. Ketika dia memutuskan untuk membantu, Wen, saya dapat membantu Anda dengan itu. Elemen apa yang Anda butuhkan? Mengapa kamu bertanya? Tanya Xiao Wen bingung. Dia tidak keberatan memberitahunya jika mereka secara pribadi, tetapi mereka ada di depan umum sekarang. Sulit baginya untuk mengungkapkan rahasianya dalam pengaturan seperti itu. Never mean, berikan saja tanganmu dan jangan melawan. Aku akan membantumu membuat ulang kimu. Sue Feng duduk di depannya dan mengambil kebebasan untuk meraih kedua tangannya. Tanpa menunggu tanggapannya, dia memanggil dalam benaknya, Ling, aku tahu kamu marah padaku, tetapi aku ingin kamu membantuku sekarang. Aku akan menghabiskan waktu bersamamu nanti. Periksa elemen apa yang kurang dan isi dengan Fate Stone. Petik 1. Dia tidak mendapat tanggapan dari Ling, tetapi dia bisa merasakan Ki dipindahkan melalui tubuhnya ke tubuh Xiao Wen, jadi dia menebak bahwa dia menerima tawarannya. Dengan Ki-nya dipindahkan ke tubuhnya meminta untuk memiliki akses ke dantian Xiao Wen, dia ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia membukanya, membiarkan dia melihat semua rahasianya di dalam. Orang harus tahu itu adalah masalah yang sangat sensitif karena orang dapat dengan mudah melukai orang lain sehingga diperlukan kepercayaan yang ekstrim untuk prosedur semacam itu. Memindai elemen apa yang dimiliki Xiao Wen, Ling terkejut bahwa dia hanya bisa menyaingi Sue Feng setelah 5 dari 9 elemen sudah dikuasai. Hanya elemen api, air, dan udara yang mirip dengan Sue Feng sedangkan sisanya adalah elemen logam dan ether. Tidak butuh waktu lama bagi Ling untuk mengisi seluruh 3 elemen hingga penuh menggunakan beberapa puluh kristal bertingkat tinggi sebelum menarik diri dari tubuh Xiao Wen. Merasakan dantiannya penuh sekali lagi, dia memandang Sue Feng dengan heran dan memeluknya sebagai hadiah, berkata dengan manis, terima kasih, kamu tidak harus melakukannya. Dari sudut pandang orang luar, mereka tampak seperti teman yang sangat baik dan bahkan Yiren tidak memiliki masalah dengan mereka yang memeluk, tetapi bagi Xiao Wen itu adalah langkah besar ke depan, bertukar kepercayaan dengannya seperti itu. Tidak masalah, kamu bertarung untukku jadi itu seharusnya menjadi tanggung jawabku. Sue Feng melambai dengan tangannya, tidak berpikir itu masalah besar, tapi kemudian dia mendengar kata-kata Xiao Wen yang membuatnya tersedak mengingat kata-katanya. Dia mencium pipinya dan berkata dengan gembira, kalau begitu, kurasa aku akan meminta bantuanmu lain kali kalau aku membutuhkannya juga. Terima kasih, sama seperti dia ingin mengubah pernyataannya dari sebelumnya, Wu Ying melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan bertanya, saya juga butuh bantuan seperti itu, bisakah saya memiliki beberapa? Saya menggunakan banyak idara dalam pertarungan saya karena saya tidak generasi itu kembali dari mereka. Warna matanya berubah saat dia berpikir untuk minum darah Sue Feng dan dia mulai menjilati lehernya, menunggu persetujuannya sebelum dia bisa mulai. Baik, tapi jangan terlalu, ah, Sue Feng menghela nafas dan setuju, mencoba memperingatkannya untuk tidak mengambil terlalu banyak tapi kemudian dia tiba-tiba menggigit kulitnya, mulai mengisap darahnya yang menyebabkan dia mengerang. Dia merasakan sakit yang tajam karena dia memotong kulitnya dengan giginya tetapi sulit untuk menghindari itu. Kali ini Wu Ying mengisap lebih dari yang terakhir ke titik di mana Ling harus mengaktifkan kemampuan regenerasinya sebelum dia selesai. Dia memeluknya dalam proses dan tidak mengatakan apa-apa, menunggunya untuk membuatnya kenyang. Ah, aku tidak bisa mendapatkan cukup dari itu, ini sangat lesat. Wu Ying menarik darinya setelah akhirnya mengisi dantiannya sepenuhnya tetapi masih terus menjilati lukanya sampai sepenuhnya sembuh olehnya. Semakin banyak dia minum, semakin dia sangat membutuhkannya dan bahkan ketika dia mencoba untuk berhenti, Wu Ying masih melanjutkan untuk minum. Sue Feng menepuk kepalanya dan berkomentar, memperhatikan perubahan dari terakhir kali, kamu memang banyak minum, bagaimana kalau membatasi waktu berikutnya? Aku tidak ingin kamu kecanduan itu. Tidak, itu hanya sedikit lagi, aku akan mengambil lebih sedikit waktu berikutnya. Mendengar dia mengusulkan solusi seperti itu, Wu Ying dengan cepat memprotes dan memeluknya lebih erat sambil menggosok dadanya dengan pipinya untuk meyakinkannya. Melihat tindakannya, Sue Feng tidak bisa hanya mengatakan tidak padanya karena itu bukan masalah besar baginya jadi dia menggunakannya untuk memotivasi dia, Sai, tapi aku akan tetap memantau kamu. Mari kita lihat seberapa baik kamu berada di pertempuran yang akan datang dan saya akan memutuskan apakah anda layak mendapatkan hadiah. Petik 2 Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik. Wu Ying langsung bersemangat dan langsung setuju. Sue Feng bisa merasakan tanda-tanda buruk itu, mencatat dalam benaknya untuk menguji keinginannya nanti. Sama seperti Wu Ying melepaskannya, kali ini Yiren yang diam-diam muncul di belakangnya dan juga memeluknya dengan erat. Sue Feng bercanda dalam benaknya saat dia menyadari situasi apa yang dia hadapi, jika setiap prajurit harus memeluk semua istrinya sebelum pertempuran maka perang bahkan tidak akan dimulai. Apakah kamu perlu bantuan dari saya juga? Sue Feng bertanya ketika dia memindahkan Yiren, menghadapnya di depan. He he, tidak, aku hanya ingin memelukmu. Yiren hanya bisa tertawa, mengakui tujuan sebenarnya. Dia tidak banyak bertempur sehingga tidak perlu meregenerasikinya. Mehem, aku tahu. Sue Feng mengangguk, mengharapkan sesuatu seperti ini dan mengingatkannya ketika dia mengangkat dagunya sehingga dia bisa menatapnya. Kuharap kamu bisa melindungiku dengan benar dalam pertempuran nanti. Oke. Baiklah, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu. Yiren setuju dengan gembira, mengetahui bahwa dia akhirnya berguna baginya. Akhirnya membuat setiap wanita puas, dia menarik napas lega dan berseru. Jika semua orang siap, saya pikir kita bisa mulai. Little Lan, sekarang saatnya Anda untuk bersinar. Saya ingin Anda menyelinap dengan Wu Ying dan mempelajari niat musuh untuk saya. Petik 2, Wu Lan sudah tahu tentang itu dan sudah mulai berjalan ke Wu Ying sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, tanpa masalah. Ini adalah yang paling bisa dia lakukan untuk merawat mereka. Sue Feng lebih dari sekadar saudara bagi mereka, seperti penyelamat. Ketika Wu Ying mengambil tangan Wu Lan, mereka menghilang segera dan memulai misi kecil mereka. Kali ini mereka harus mendekati mereka lebih dekat sehingga Wu Lan dapat membaca niat mereka yang menempatkan mereka dalam situasi yang jauh lebih berbahaya. Sue Feng sangat berhati-hati sehingga dia meminta Xiao Wen untuk pergi bersama mereka, tetap berada di jarak yang sama untuk menyelamatkan mereka untuk berjaga-jaga dan khawatir ternyata akan dipertahankan sesaat kemudian. Xiao Wen kembali dengan wajah jelek dan mengutuk. Ini menemukan mereka dan tidak ragu untuk melemparkan belati langsung ke mereka. Aku harus melawannya tapi sekarang dia tahu tentang kita. Dia hanya tersenyum ketika mengambil belati dan melakukan tidak mengejar kita, tetap bersama semua orang di sana. Petik 2 Aku sangat berharap ini. Untungnya, aku mengirim kamu dengan mereka. Wu Lan, apakah kamu mendapatkan sesuatu dari Tau San Blades? Mengetahui tidak ada yang terluka, Sue Feng menghela nafas lega dan beralih ke aspek yang paling penting, ingin mengetahui rencana musuh mereka. Wu Lan membuka mulutnya dan berkata sambil memerah, Aku tidak mendapatkan banyak, ada sesuatu yang menghalangi pikirannya dan setiap kali aku mencoba, kepalaku sakit, aku hanya belajar bahwa ada jebakan yang disiapkan untuk kita. Dia berpikir tentang hal itu sangat kuat, sehingga bocor melalui blokade. Dia juga sering memikirkan tentang Xiao Wen, ingin memilikinya. Persetan ini masih di sana, Xiao Wen mengutuk saat dia mendengarnya dan Sue Feng dengan cepat menindaklanjuti dengan sebuah pertanyaan, apa yang dia cinta padamu? Xiao Wen menghela nafas dan menjelaskan, diam-diam berharap melihat Sue Feng cemburu, huh, dia mengaku berkali-kali tetapi setiap kali aku menolaknya dan memukulinya sehingga dia berhenti. Aku tidak tahu dia masih terobsesi ini, seperti yang dia inginkan. Sue Feng mengerutkan kening dan dia mendapat reaksi darinya ketika dia bergumam. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa segera. Ketika para bandit berkumpul di depan tempat persembunyian mereka, mereka tidak merasa itu akan menjadi pertempuran yang sulit. Mereka menghadapi hanya beberapa orang yang mereka dapat dengan mudah bawa dengan jumlah mereka. Bahkan jika mereka tidak bisa menyamai mereka dengan tingkat keahlian mereka, berkat pemimpin mereka dan ahli misterius, mereka tidak perlu khawatir kehilangan. Ketika mereka melihat seseorang mendekati mereka dari kejauhan, alih-alih merasa takut, mereka semua merasa bersemangat. Salah satu dari mereka menangis bahagia untuk memperingatkan semua orang, seseorang akan datang. Besiaplah untuk pertempuran. Dari tampilan orang luar, itu terdengar lebih seperti undangan ke pesta daripada peringatan. Satu-satunya yang tidak senang melihat satu orang mendekat adalah pemimpin dan seribu pisau yang mengerutkan kening, segera mencari dalam pikiran mereka untuk kemungkinan rencana licik yang dapat dipikirkan musuh. Sebelumnya, Tau San Blades tidak ragu untuk menyerang ketika dia merasa ada seseorang yang menyelinap ke mereka, tetapi sekarang dia memiliki beberapa keraguan. Bagaimanapun, orang yang mendekat adalah Sue Feng, berjalan dengan tenang dengan senyum di wajahnya sambil meletakkan tangannya di saku celananya, tampak jauh dari orang yang akan bertarung dengan ratusan bandit. Dia tahu bahwa Sue Feng bukan kekuatan utama mereka dan itu adalah Xiao Wen. Dia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Xiao Wen bisa mencoba menyelinap menyerang mereka dengan Sue Feng sebagai gangguan. Melihat jaket kulit hitam bergaya Sue Feng dengan iri, pemimpin bandit berbisik kepada Tau San Blades di sebelahnya, aku tidak suka itu. Aku pikir mereka sedang merencanakan sesuatu, kalau tidak mengapa dia datang sendirian. Tidak apa-apa, tentu saja, mereka merencanakan sesuatu. Beritahu Ben idiotmu untuk bersiap-siap. Ini tidak akan menjadi pertarungan yang mudah. Jika aku mendengar ada yang tertawa, aku akan membunuh mereka sebelum pertempuran dimulai. Seribu pisau mengutuk karena dia hampir meninju pemimpin bandit karena membuatnya jengkel dengan fakta-fakta yang jelas. Iya ya, pemimpin bandit melihat sorot mata Tau San Blades dan tidak bisa tidak mendengarkannya, tahu dia tidak bercanda lagi. Sebelumnya dia bisa bersikap dengan dia ketika mereka menunggu tetapi sekarang dia tidak bisa mengatakan hal buruk, khawatir bahwa dia akan membuat marah sage. Memikirkan satu skenario yang mungkin, Tau San Blades menambahkan satu hal lagi, dan ingatkan mereka untuk tidak bergerak dari posisi mereka. Jika ada yang akan meninggalkan area jebakan, aku akan secara pribadi memotongnya. Ketika Sue Feng semakin dekat dengan para bandit, tiba-tiba spirit awareness yang kuat menembus tubuhnya dan mulai menyelimuti tubuhnya, menguji dia dari setiap sisi sebelum menarik diri. Tau San Blades ingin mengkonfirmasi apakah Sue Feng yang dia lihat di depannya sebenarnya adalah yang asli dan wajahnya tidak terlihat baik ketika dia menyadari Sue Feng adalah orang yang nyata. Itu hanya bisa berarti satu hal yang kemungkinan serangan menyelinap. Dia tidak bisa meremehkan keterampilan Xiao Wen karena dia adalah Fate Fragment Holder sama seperti dia. Sue Feng juga satu dan dia tidak tahu keterampilan apa yang dia miliki juga. Setidaknya dengan Xiao Wen, ia memiliki gagasan tentang kemampuan apa yang diperolehnya selama bertahun-tahun tetapi dengan Sue Feng, halaman informasinya kosong. Mereka semua menunggu dengan sabar sampai akhirnya, Sue Feng mencapai perbatasan jebakan yang didirikan tetapi Tau San Blades dan berhenti, menatapnya dengan senyum yang sama seperti sebelumnya. Semua bandit sudah memfokuskan pandangan tajam mereka pada Sue Feng setelah mendengar perintah pemimpin mereka dan tidak meremehkan musuh mereka lagi. Dengan Sue Feng hanya berdiri di sana, kecemasan mulai meningkat di hati mereka, tetapi mereka masih berdiri di tanah, tahu ada sesuatu yang terjadi. Melihat banyak yang terkumpul, Sue Feng tidak bisa menahan tawa. Ketika dia berseru, haha, kalian sangat kaku sekarang. Kalau saja kamu bisa melihat wajahmu sekarang, apakah kamu buang air besar hari ini? Karena semua wajahmu terlihat seperti kamu mencoba buang air besar tetapi kamu terpaksa menyimpan kotoran di dalam. Hahaha, petik 2, wajah semua bandit menjadi gelap ketika cengkraman pada senjata mereka kencang. Menjadi bandit harus memiliki kulit yang cukup tebal tetapi mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun dengan terang-terangan mengutuk mereka tepat di wajah mereka. Mengingat perintah pemimpin mereka, mereka semua mencoba untuk tetap tertagih tetapi kemudian Sue Feng melanjutkan kutukannya. Aku tahu, pasti sulit bagi kalian di sini. Tinggal di tempat persembunyian yang begitu kotor. Apakah kau punya batas berapa banyak yang bisa kau buang di sini? Kurasa begitu, semua omong kosong yang kau buat hanya akan menumpuk di bawah tempat tidurmu. Hahaha, aku tidak bisa, ini sangat lucu. Sue Feng terus mengejek mereka semua sebelum tertawa terbahak-bahak. Wajah pemimpin bandit berubah lebih buruk dari sebelumnya, tahu itu adalah persembunyiannya yang merupakan kebanggaan dan kegembiraan yang dikutuk Sue Feng. Yang lebih buruk adalah bahwa mereka benar-benar memberikan batasan untuk buang air besar ketika persembunyian mulai berbau karena itu dan banyak yang harus pergi keluar untuk mengurus kebutuhan fisiologis mereka. Mendengar kutukan Sue Feng yang sebenarnya terjadi, para bandit merasa malu pada awalnya tetapi kemudian digantikan oleh kemarahan yang semakin meningkat dengan setiap detik dari tawa Sue Feng. Beberapa sudah memiliki keinginan untuk bergegas ke arahnya untuk menutup mulutnya, tetapi mereka dihentikan oleh yang lain yang memiliki kontrol diri lebih dari mereka. Tetap saja, mereka tidak bisa membantu tetapi mengutuk, tutup mulutmu. Kau lah yang tidak bisa menahan omong kosongmu. Mendekatlah jika kau berani dan mengatakan itu ke wajahku. Ya, bercinta kamu dan keluargamu. Kutukan lain menyusul setelah yang pertama dan yang lainnya mulai percaya diri ketika mereka bersumpah padanya. Sue Feng tidak bisa tidak peduli dan bereaksi sesuai, mengetahui dia hanya perlu mendorong mereka sedikit lebih. Saya pikir Anda harus lebih khawatir tentang keluarga Anda. Ibumu pasti kesepian di rumah. Jangan khawatir, saya mengunjungi mereka sebelum datang ini untukmu. Mereka adalah pelacur yang sangat horny sehingga saat aku memasuki rumah mereka. Mereka semua melemparkan diri ke arahku. Aku bahkan tidak perlu membayar apa-apa dan mereka dengan senang hati melayani aku dengan senyum di wajah mereka. Sulit bagi mereka untuk menghasilkan di jalanan ketika mereka semudah ini. Petik 2, jauh lebih mudah untuk mengabaikan kutukan pada diri sendiri. Tetapi ketika Sue Feng mulai menghina ibu mereka, tidak mungkin untuk tidak bereaksi. Seseorang harus memiliki garis bawah dan bagi mereka, ibu mereka adalah garis bawah mereka. Banyak yang langsung mengaktifkan kemampuan terkuat mereka dan dengan cepat mematahkan barisan, bergegas menuju Sue Feng sambil mengutup dengan wajah memerah karena marah, tutup mulut. Mati, lebih dari 15 bandit melancarkan serangan jarak jauh mereka sambil mengayunkan pedang mereka. Tetapi Sue Feng dengan mudah mengelak mereka dengan melompat ke samping sebelum membuat pedang merah dari api dan menunggu mereka untuk menjangkau mereka. Senyum dari wajahnya tidak hilang. Pausan Blades ingin membunuh para bandit yang melarikan diri untuk menunjukkan bahwa dia tidak mentolerirnya, tapi kemudian dia tiba-tiba berpikir itu adalah cara yang baik untuk menguji keterampilan Sue Feng. Dia tidak peduli dengan kehidupan bandit itu dan bahkan berencana untuk membunuh mereka semua nanti setelah dia selesai menangkap Xiao Wen. Pertempuran singkat berakhir tepat seperti yang dia harapkan, dengan Sue Feng menari di sekitar mereka seperti yang dia inginkan sambil memotong kepala mereka satu persatu. Itu jelas peringatan yang baik untuk orang lain yang berencana untuk bergegas karena kemarahan mereka. Jangan biarkan dia memprovokasi kamu. Dia hanya mencoba menipiskan kekuatan kita dengan membunuh kita dengan kelompok-kelompok kecil. Kita aman di sini jadi tetaplah di tempatmu dan tunggu panggilanku. Pausan Blades memanggil para bandit yang tidak berguna yang tersisa, ingin mempertahankan mereka untuk nanti untuk menghentikan waktu Sue Feng. Sekarang dia tahu ada jebakan yang mengatur bagaimana Sue Feng bertindak dan dia hanya berusaha memancingnya keluar. Ini adalah alasan dia tidak bertindak sebelumnya. Ada kemungkinan bahwa bahkan jika dia menyerang dari kejauhan, Belati akan ditangkap dan dibawa pergi mengetahui Xiao Wen bisa bersembunyi di suatu tempat. Hahaha, itu sangat mudah. Tidak kusangka kau sangat lemah. Aku bahkan tidak berkeringat. Sue Feng tertawa ketika dia mendekati perbatasan perangkap dan terus mengejek. Kali ini dia tahu akan sulit untuk membuat mereka datang untuknya sehingga dia mengubah targetnya. Sue Feng mengarahkan pedangnya ke Tausan Blades dan berkata dengan cemohan di wajahnya, Tausan Blades. Begitulah cara mereka memanggilmu. Aku pikir mereka seharusnya mulai memanggilmu Tausan Choward. Berhenti bersembunyi dan lawan aku, pus. Beberapa menit sebelum Sue Feng mulai mengejek para bandit, kelompok itu meluangkan waktu menganalisis situasi untuk menemukan cara terbaik mereka bisa membunuh mereka. Rencana terbaik yang mereka buat adalah memikat Tausan Blades di luar dan membunuhnya sebelum mereka diserang bersama oleh mereka. Tapi perangkap apa yang ingin dia gunakan pada kita? Apakah kamu tahu tentang itu? Sue Feng bertanya kepada Xiao Wen setelah mereka akhirnya memikirkan solusi. Akan lebih baik jika mereka memahami mekanisme untuk berjaga-jaga. Itu imitasi domain yang sangat mahal, tapi bukannya elemental ki. Ia menggunakan roh ki dalam jumlah besar untuk memperlambat musuh. Itu tidak memiliki efek lain tetapi yang dimilikinya terlalu banyak. Jika aku, saya tidak salah itu dapat memperlambat musuh hingga 10% dari kecepatan mereka. Kedengarannya tidak banyak tetapi itu akan cukup keuntungan baginya. Untuk pertempuran dua sage, 10% sangat besar. Xiao Wen menjelaskan, mengingat semua informasi yang dia tahu. Apakah itu memiliki kelemahan? Bisakah itu bergerak bersama dengannya? Wu Ying bertanya dengan rasa ingin tahu, juga menjadi orang yang akan bertarung dengan mereka. Xiao Wen menggelengkan kepalanya dan menambahkan, tidak, itulah kerugian utama yang dimilikinya. Itu membutuhkan banyak batu roh sehingga perlu dipasang di satu tempat tanpa dipindahkan, kalau tidak akan runtuh. Ku rasa dia meletakkannya di depan persembunyian bandit. Mudah untuk merasakan perbatasannya jika ada yang tahu kemana harus mencari. Saya akan memberi tahu Anda kapan itu. Petik 2 Baiklah, aku akan mengirim klonku dan mengejek mereka untuk pergi. Bagaimana menurutmu? Sue Feng melamar sambil melirik tiruannya yang berdiri di samping. Dia tidak ingin mengambil risiko ini lebih awal dengan tubuhnya sendiri kalau-kalau Tau San Blades ternyata gila. Saya pikir itu akan berhasil pada bandit normal tapi saya ragu dia akan jatuh cinta untuk itu. Dia bertahan begitu lama seperti kecoh jadi saya tidak berpikir dia begitu bodoh. Xiao Wen berpikir sejenak tetapi menggelengkan kepalanya, tahu itu tidak akan bekerja pada target utama mereka. Aku tahu, baginya, aku berencana untuk menggunakan sesuatu yang berbeda. Bagaimana dengan? Sue Feng mengangguk, sudah memikirkan hal lain dan mendekati Xiao Wen yang bersandar di pohon, membisikkan seluruh rencana ke telinganya. Wu Ying tidak mendengar apa yang dibisikkan Sue Feng, tetapi dia bisa melihat wajah Xiao Wen memerah semakin dia mendengar yang membuatnya sangat ingin tahu. Saat Sue Feng menarik diri dari Xiao Wen, dia dengan cepat berseru, aku tidak akan melakukannya dengan tiruanmu. Itu pasti kamu atau bukan kesepakatan. Baiklah, kita bisa melakukan itu ketika ejekan saya yang lain tidak akan berhasil. Persiapkan diri Anda sendiri. Sue Feng mengangguk ketika mengedipkan mata padanya, tidak berencana untuk menggunakan klonnya untuk itu juga. Kedipan matanya membuatnya semakin memerah tetapi dia hanya bisa mengangguk, tahu bahwa itu adalah metode terbaik untuk memancing Tosan Blades agar tidak bersembunyi. Wu Ying, yang tidak sabar menunggu karena penasaran, menarik baju Sue Feng dan bertanya sambil mencibir, apa yang kalian bicarakan? Rencana apa yang Anda pikirkan? Kami berencana menggunakan Wen sebagai umpan untuk memancingnya keluar. Jika dia melihatku memeluknya atau sesuatu, dia akan menjadi jengkel dan mungkin akan menyerang kita. Wen akan memberitahumu detailnya. Aku sudah memulai. Bagian rencanaku. Sue Feng tersenyum meminta maaf dan menjelaskannya kepada Wu Ying sambil menepuk kepalanya sebelum duduk, siap untuk mengendalikan klonnya. Saat dia menutup matanya, mata klon itu terbuka dan dia tersenyum ke arah para wanita. Entah bagaimana ketika mereka menonton klon, mereka merasa tidak enak karena tidak memiliki getaran yang sama yang mereka sukai di Sue Feng atau mungkin itu karena mereka tahu dia tidak nyata. Ketika klon berjalan menuju tempat persembunyian bandit, Wu Ying melirik Sue Feng yang asli sebelum mendekati Xiao Wen dan bertanya dengan berbisik, apa yang harus kalian lakukan bersama? Apakah itu hanya pelukan? Dia bilang kita bisa mencium kalau itu tidak berhasil, kita perlu membuat Tau San Blades yakin bahwa aku dengan Sue Feng. Xiao Wen menjelaskan, menjadi lebih bersemangat tentang hal itu terjadi daripada bagaimana dia pikir dia akan melakukannya. Apa, Sue Feng dan saudari akan mencium? Iren bertanya dengan kaget saat dia bergabung dalam percakapan. Dia mendengarkan dari samping dengan tenang tetapi mendengar berita seperti itu dia harus bergabung. Mehem, kita perlu mengelabui orang jahat agar pergi keluar sehingga kita bisa membunuhnya dan dia benar-benar peduli pada Wen sehingga pasti akan menyakitinya. Wu Ying menjelaskan karena dia sudah mengerti situasinya dan tidak terlalu keberatan tapi Iren tiba-tiba memeluk adiknya, memanggil sambil menatap matanya dengan curiga, Kak, apakah kamu suka Sue Feng? Kamu sepertinya sangat senang tentang itu. Orang tidak perlu banyak memperhatikan bagaimana Xiao Wen memandang Sue Feng sekarang. Sebelumnya dia menyembunyikan perasaannya tetapi dia tidak melakukannya lagi karena dia akhirnya mengaku padanya. Bahkan Iren dapat melihat tatapan penuh kasih yang dikirim Xiao Wen ke Sue Feng, mengenalinya karena mereka semua berperilaku sama. Melihat tatapan Iren, Xiao Wen menunduk dan bertanya pelan, Tidak bisakah aku menyukainya? Kamu sepertinya tidak menyukai gagasan itu. Tidak, tidak, kamu bisa. Sebelumnya aku hanya bercanda karena aku tidak pernah berpikir kamu akan menyukainya. Jika kamu mengatakan kepada saya sebelumnya, kami akan membantu kamu. Kami adalah saudara perempuan. Kamu tahu. Kita harus saling mendukung. Iren dengan cepat menggelengkannya, kepala sebelum bertindak seperti kakak perempuan dia. Xiao Wen sudah berperilaku seperti salah satu dari mereka dan Sue Feng adalah orang yang mengusulkan ide ini sehingga Iren menebak bahwa dia juga menginginkannya. Maaf, aku bisa memberitahumu lebih awal. Xiao Wen tersenyum meminta maaf dan memeluk Iren di mana Wuying mengikuti. Mereka bertiga berpelukan dan tertawa satu sama lain sebelum mulai berbicara tentang apa yang mereka sukai tentang Sue Feng. Kalian tahu aku harus fokus. Tiba-tiba Sue Feng meminta mereka tanpa membuka matanya, yang menyebabkan mereka semua tenang, saling berbisik. Sue Feng tidak keberatan mereka terikat bersama tetapi dia benar-benar harus fokus. Titik-titik-titik Kembali ke masa ketika Sue Feng memanggil Tosan Blades, yang dimaksud hanya tertawa dan menjawab dengan puas, Haha, trikmu tidak akan berhasil padaku. Berhentilah bermain-main dan bawa Xiao Wen ke sini. Kamu bukan lawanku yang layak. Petik 2 Haha, ya, dia bercerita tentang kamu. Kamu sepertinya mengakuinya berkali-kali, tapi setiap kali dia menolakmu. Sue Feng tertawa mendengarnya dan memberitahunya dengan senyum puas di wajahnya sebelum bertanya, Bagaimana Anda merasa ketika saya orang yang memilikinya? Petik 2 Wajah Tosan Blades langsung berubah jelek yang ditambahkan Sue Feng. Apa? Kamu tidak tahu. Xiao Wen adalah wanitaku. Bibir ceri itu, tubuh yang sempurna dan kulit porselen, semuanya untuk diriku sendiri. Katakan padaku bagaimana rasanya mengetahui bahwa wanita yang kamu cintai sedang bersama. Orang lain. Malam terakhirku bersamanya begitu bergairah. Maham. Sue Feng bisa melihat bahwa Tosan Blades mendidih semakin dia mendengar dan seperti yang diharapkan sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan menggambarkan cintanya pada Xiao Wen. Tosan Blades melemparkan belati padanya sambil berteriak. Diam. Diam milikku. Belati yang dilempar jauh lebih cepat daripada sebelumnya ketika diarahkan ke Wuying dan entah dari mana, lingkaran emas muncul di sekitarnya, menggandakan belati berkali-kali sampai ada beberapa ratus dari mereka menuju Sue Feng. Di depan Sue Feng, dinding tanah tebal tiba-tiba terangkat dari tanah tapi itu tidak menghentikan belati sama sekali seperti yang dia harapkan. Banyak dari mereka melewati dinding tanpa kehilangan kecepatan mereka dan mencapai target mereka, membuat tubuh kloning Sue Feng menjadi saringan. Sama seperti belati melewati Sue Feng, Tosan Blades memperhatikan bahwa ada sesuatu yang tidak benar, merasa tidak mungkin bagi Xiao Wen untuk membiarkannya membunuh anak laki-lakinya dan bergumam dengan keras, ada yang tidak beres. Dia tidak nyata, ini adalah klon. Haha, tepat ketika dia tahu itu, klon menghilang dan dia mendengar suara tawa datang dari kejauhan, diikuti oleh suara Sue Feng, tentu saja. Apakah kamu pikir aku akan berjalan ke arah kamu begitu saja? Saat Sue Feng berjalan keluar dari pohon, kali ini dia ditemani oleh Xiao Wen yang membuat Tosan Blades menyipitkan matanya saat dia memelototinya. Pandangan pertamanya mendarat di tangan Sue Feng yang memegang pinggang Xiao Wen dengan intim. Dia tidak bisa membantu tetapi menggumamkan namanya ketika dia melihat rambut merah yang cantik jatuh di pundaknya, Xiao Wen. Ya, Xiao Wen kamu sangat ingin selama ini berada di tanganku sekarang. Dia milikku dan tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk itu. Sue Feng mengejek ketika dia menarik Xiao Wen ke dalam pelukannya, menekan dadanya ke tubuhnya sementara tangannya memeluknya erat berkeliaran di punggungnya. Apa yang memicu Tosan Blades lebih adalah tatapan di mata Xiao Wen yang dia berikan Sue Feng saat dia mendengarkan apa yang harus dia katakan. Baginya, hanya ada pandangan jijik, tetapi untuk anak yang tidak dikenal dengan kultivasi yang menyedihkan, Xiao Wen semua penuh kasih dan penuh perhatian. Xiao Wen, di sisi lain, sangat senang mendengar pengakuan Sue Feng. Di depan semua orang, dia mengatakan bahwa dia adalah miliknya. Bahkan jika mereka hanya berpura-pura, dia tidak akan pernah melupakan kata-kata itu. Melihat bibirnya sedekat ini dengannya, Xiao Wen membungkut lebih awal dari yang semula direncanakan oleh Sue Feng dan menyegelnya, memutuskan untuk mengambil apa yang diinginkannya, menggunakan kesempatan ini untuk potensi penuh. Terima kasih telah menonton!